Selamat pagi Bapak Teguh Arianto, Bapak Soehari, dan juga Bapak-Ibu sekalian peserta webinar pada pagi hari ini. Selamat datang di acara webinar Instrumen SAA, Surface Area Analyzer pada pagi hari ini, yang diselenggarakan oleh LPP PUJL. Alangkah lebih baiknya sebelum memulai acara pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Jadi, rasa syukur kita haturkan kepada Allah SWT atas terselenggaranya webinar Instrumen SAA pada pagi hari ini. Semoga acara webinar pada pagi hari ini berjalan lancar, sukses, dan kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk ke depannya. Amin. Ada pun acara webinar pada pagi hari ini terbagi dalam dua sesi. Yang pertama, sesi pertama akan diisi oleh Bapak Teguh Arianto dari Departemen Teknik Kimia UGM, yang akan memberikan materi mengenai instrumen SAA. Dan kedua, untuk sesi keduanya akan diisi oleh teknisi SAA LPPT UGM oleh Bapak Suhari mengenai teknis praktikum SAA. Kemudian, dari acara ini, Bapak dan Ibu serta webinar akan mendapatkan free R-certifikat dengan catatan Bapak Ibu semuanya mengikuti acara webinar ini hingga akhir dan mengisi link resensi yang akan Panitia share di kolom chat. Baik, apakah Bapak Teguh Arianto sudah siap untuk memberikan materinya? Oke, baik. Kalau Bapak Teguh Arianto sudah siap, silakan memberikan materinya. Akan, tapi saya akan membacakan CV dari Bapak Teguh terlebih dahulu secara singkat. Boleh, Bapak? Ya, silakan. Oke. Ya, Bapak Teguh Arianto ini merupakan associate professor dari Departemen Teknik Kimia UGM, di mana beliau pada tahun 2009 menempuh sarjana dari Teknik Kimia UGM. Kemudian pada tahun 2011 beliau menempuh Master Exchange Student di University of Technology Chalmers di Sweden. Kemudian dia menempuh gelar master di Teknik Kimia UGM juga. Kemudian menempuh pendidikan dokter di tahun 2016 dari Prinsitt Alexander Universitas Erlangen-Nanburg, Jerman. Beliau ini spesialis di bidang poros materials and catalysis, kemudian ada waspest treatment, waspest utilization, waspest management, dan proses safety. Sekian CV dari Bapak Teguh Arianto. Kita akan lanjutkan ke materi mengenai SAA. Mengguh Bapak Teguh Arianto. Ya, semuanya. File saya terlihat ya? Ya, Bapak. Sudah. Terima kasih. Pertama kali saya ucapkan terima kasih pada pihak RPPT. Salam kenal Mbak Ajeng dan ketemu kembali Pak Aswari. Kemudian Bapak Ibu yang lain yang dari RPPT ataupun dari para peneliti ataupun apa ya, para teknisi ya. Gini banyak gitu ya dari tempat-tempat yang lain yang berkecimpung di dunia visis option ataupun analisis sutur polri ya. Dan juga peneliti-peneliti yang bergerak di bidang material, untuk mengecek poros material. Ya, selamat. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi gitu ya. Salam kenal buat Bapak Ibu semua. Dan nanti di sini saya akan menyampaikan terkait dengan option analysis gitu ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Suhari yang lebih dalam lagi gitu ya. Praktis terkait dengan peralatannya gitu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan ataupun ada komen gitu nih, kalau munggu langsung di-resen atau apakah saya bisa melihat nanti bisa langsung kita disusulkan di slide tertentu gitu ya. Nanti saya bawakan kira-kira paling 45 sampai 1 jam lah ya. Saya ada sekitar 42 slide tapi saya pecah-pecah biar lebih ini ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti dengan baik. Jadi membawa sebagai dasar analisis dan bagaimana kita itu mempelajari ataupun memilih gitu ya. Metode yang sesuai untuk analisis, option analysis lah. Istilahnya seperti itu. Ini slide-nya sudah terlihat. Jadi judulnya itu adalah poros structural analysis ya. Dengan visis option. Jadi saya berikan dulu gambaran peralatannya gitu ya. Nah, sini bisa saya pointerkan gak. Oh, kelihatan ya. Pointernya. Nah, ini kelihatan ya. Jadi saya berikan dulu gambaran peralatannya gitu ya. Jadi peralatannya. Nah, ini ada, oh ya mungkin disclaimer dulu. Ini beberapa gambar bisa didapat memang dari data-data penelitian saya ataupun ada dari Puanta Chrome ataupun nanti ada juga yang beli Micromeritrix gitu ya. Jadi dua perusahaan yang memang menawarkan terkait dengan peralatan visis option yang leading di dunia saat ini gitu ya. Nah, ini gambarannya, peralatannya. Jadi kita untuk yang Puanta Chrome dahulu mungkin ya. Di sini kita punya tiga jenis atau grid lah ya. Grid peralatan. Secara umum gitu di sana. Nanti ada yang Novoid Analysis ini, Nova gitu ya. Ini bentuknya mirip-mirip seperti ini ya. Dari zaman dulu, tahun 90-an sampai sekarang bentuknya juga mirip. Cuma bedanya yang sekarang lebih digital gitu ya. Bisa pakai touch screen lah ibaratnya ya. Tapi bentuk setelah umumnya sama ya. Kan yang berubah hanya digitalnya. Nah, ini alatnya ada di UGM ada gitu ya. Di TNCM-nya ada. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua ada yang Quadrasoft yang kalau kita lihat ya. Di sini nanti ini peralatan ya. Kemudian di sini adalah yang digunakan untuk analisis di sini. Nanti saya tunjukkan. Ini ditaruh di mana sampelnya. Kemudian ini yang buat apa ya. Ini buat pendingin. Nanti dia akan naik. Nanti akan kelihatan videonya oleh Pak Zuhari. Dia naik untuk mendinginkan sistemnya. Sehingga kita bisa menganalisis material gitu ya. Asopsi material dengan nitrogen pada suhu yang sangat dingin. 77 Kelvin. 77 Kelvin itu kita menggunakan liquid nitrogen. Liquid nitrogen itu kayak apa sih? Yang kemarin heboh gitu ya. Yang untuk bikin es gitu ya. Mungkin kalau terbakar kayaknya nggak nitrogen. Dan ini kurang kan nggak bisa terbakar. Bisa jadi dia menggunakan gas yang lain. Tapi mirip-mirip seperti itu. Kadangkala juga kita gunakan untuk kayak bikin staging gitu ya. Staging untuk perform gitu ya. Kadangkala kan ada asap-asapnya gitu ya. Itu nitrogen juga. Tapi liquidnya kan dia nguap. Cepat nguap gitu ya. Nah, kita gunakan cairannya. 77 Kelvin sangat dingin. Jadi cukup berbahaya kalau misalnya kita berkontak dengan liquid nitrogen dalam waktu yang lama gitu ya. Kalau hanya 1-2 detik nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya cukup lama cukup berbahaya. Jadi freezing tangan kita ya. Jadi, nanti asopsinya pada suhu sangat rendah. Mengapa sih suhunya sangat rendah? Karena suhu sangat rendah itu nanti memungkinkan material itu bisa menempel lebih banyak gitu lah. Dibandingkan dengan suhu ruangan gitu ya. Seperti itu. Secara simple. Ini satu, no-fit analysis. Yang kedua itu adalah grade-nya yang kuadrasop. Kalau kalian lihat kuadra itu 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kuadrasop seperti ini. Ini kuadrasop dimiliki LPPT. Nanti akan ditunjukkan oleh Pak Suhari ini yang di LPPT seperti ini. Ada 4, tapi kadang-kadang ada juga yang modelnya 2 saja. Yang dipasang gitu ya. Yang 2-nya diplug gitu ya. Kuadrasop. Kemudian yang terakhir ini ada yang autosop. Ini 1 di sini. Cuma 1, tapi degassing-nya. Di sini untuk yang membersihkan gas-gas yang terjerap di pori gitu ya. Itu ada 2 di sini. Tapi cuma 1 di sini. Nah, apa yang menarik kok ini? Ini dari yang grade sedang gitu ya. Menengah, kemudian tinggi kok dari 2. Ini ada yang 4 sebenarnya. Ada NOVA yang 2 sel, ada yang 4 sel. Ini yang kalau yang saya tunjukkan yang 2 sel. Kemudian ini 4 sel. Kemudian ini 1 sel. Jadi grade-nya naik ini. Harganya juga kerasa ya. Dari bawah ke sana. Nah, di sini biasanya untuk quick measurement. Jadi tekanannya itu tidak sampai ke vakumnya enggak. Enggak terlalu kuat gitu ya. Kalau di sini medium gitu ya. Kalau di sini nanti sampai tekanan sangat vakum gitu ya. Jadi datanya itu titiknya bisa banyak. Keakuratannya sangat tinggi gitu ya. Analisisnya bisa bertahan lama gitu ya. Dibanding dengan ini wadahnya kelihatan ya. Bentuknya kayak termosnya gini. Biar bisa bertahan berhari-hari gitu. Untuk analisis gitu ya. Jadi, bila dilihat. Ini ordernya paling berapa jam. 6 jam lah ya. Ini bisa lebih lama gitu ya. Abitality kemudian ini bisa berhari. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya. Ini yang diri micromeritrix. Micromeritrix sepertinya saya belum dengar. Tapi mungkin ada di tempat di dogame atau di tempat yang lain ada juga. Banyak dari LIPI kayaknya ada di lokasi lain. Selain saya dengar di UTP juga ada gitu ya. Jadi ada yang model Gmini. Gmini itu tadi yang mirip-mirip. Ini yang sangat fast. Cepet banget ini. 1 jam, 2 jam sudah rapat. Tapi titiknya terbatas. Kemudian ada yang tristar itu medium gitu ya. Kemudian ini ada yang 3, 3, 3 ya. Tadi 3 sampel manifold gitu ya. Nanti dianalisis di sini. Cukup cepat. Kemudian hampir mirip-mirip di atasnya Nova. Tetapi di bawahnya kuadrasok lah. Seperti medium gitu lah ya. Jangan sampai tersebar ya kalimat saya nih. Kayak yang lain ya. Kemudian yang gini asap. Ini bagus gitu ya. Ini bagus nih. Analisinya sangat-sangat-sangat beliti gitu ya di sini ya. Masing-masing ekipmen ada keunggulan, ada kelemahan tentunya ya. Siap-siap ekipmen mempunyai uniqueness sendiri-sendiri gitu ya. Semuanya bagus. Kemudian ini sih peralatannya ya. Nah nanti mungkin bisa kita diskusi mungkin ada yang di UGM itu ada atau di tempat yang lain yang menggunakan alat setiap ini. Kalau di UGM kita banyak yang saya tahu ada Nova dan kuadrasok. Oke. Nah untuk memahami peralatan ini. Bagaimana pola pikir peralatan ini kok bisa mendapatkan data yang kita inginkan, Sobson Analysis, kemudian yang kedua kira-kira pengolahan datanya seperti apa ya. Kemudian analisinya, evaluasi datanya seperti apa. Nah kita berikutnya yang terkait dengan teorinya gitu ya. Sebagai gambaran gitu ya. Oke. Silahkan ada yang mau resen boleh langsung ya. Nah ini yang terkait dengan yang pertama dulu. Yaitu adalah yang akan saya sampaikan itu adalah kita memahami pori gitu lah. Karena apa? Karena pori inilah yang akan kita analisis. Kita memahami pori dulu. Apa itu pori? Jenis-jenis porinya kayak apa? Nah kemudian karena nanti kalau kita memahami jenis-jenis pori, Kita akan bisa memahami data yang akan diperoleh gitu. Oke. Nah di sini yang pertama itu adalah jenis-jenis pori berdasarkan ini, silahnya itu kategori berbeda-beda. Tidak ada yang menggunakan perkumpulan gitu ya. Para ini, international union ya. Untuk yang fisis analisis yang ini. Ada perkumpulannya. Kalau kita definisikan pori itu kayak apa gitu ya. Ada juga bentuk-bentuk yang lain nanti secara umum ya. Mungkin misalnya dari YUPAC dulu ya. Secara umum pori itu pokoknya kita pecah jadi tiga. Itu adalah pori yang ukurannya 2 nano, 2 sampai 50, sama di atas 50. Kalau yang di bawah 2 nano, ini yang dikatakan sebagai mikro pori. 2 sampai 50 dan di atas 50 nano pori. Kalau kita lihat di sini, tidak ada pori yang di atas ukurannya mikron. Porinya itu tidak ada yang di atas 1 mikron kan. Jadi kalau misalnya kita nanti bapak-ibu kalau ngesen, ukurannya pak saya itu dapat lubang-lubang panjangnya sekitar 1 mikron. Itu kita tidak bisa definisikan dengan menggunakan bisnis option. Tidak bisa teranalisis itu. Karena bisnis option itu paling nanti berhenti di sekitar 200 nano atau 0,2 mikron. Nah, di situ adalah ukuran pori yang memungkinkan ada interaksi antara padatan kita dengan nitrogen ibaratnya. Porinya kecil-kecil di sini. Pak, ada pori enggak yang lebih kecil daripada 2 nano? Sekarang itu grup molekular sieve itu sekarang sedang mendefinisikan disebut dengan ultramikropor. Ultramikropor. Jadi porinya itu lebih kecil dari 2 nano, tapi nanti yang di sekitar sampai 1 nano. Ukurannya dipotong sekitar 1 nano. Jadi nanti dia istilahnya itu ultramikropor. Nah, pori-pori seperti ini itu yang nanti akan bapak-ibu pro. Dan dalam kenyataannya, apakah pori itu bentuknya silinder? Ini kan bentuknya kayak lubang silinder gitu ya. Atau ada bentuk-bentuk yang lain? Nah, ternyata ini kan hanya mengukur ukuran. Nah, pori nanti ada yang bentuknya silinder. Ada yang bentuknya slit. Slit itu kayak apa sih, Pak? Kalau bapak-ibu melihat kayak di batu-batuan gitu ya. Kadang-kadang kan batu di gunung gitu ya. Nanti antara batu satu dan batu yang lain itu ada celah itu. Nah, slit itu celahnya. Itu pori. Bisa. Antara batu satu dan batu yang lain. Itu juga disebut dengan pori yang bentuknya adalah yang slit-por. Saya angkat dulu ya. Oke, mohon maaf. Oke. Ini ya. Kemudian ternyata pori itu nggak lurus seperti ini gitu loh. Nggak semudah seperti yang terlihat gitu. Nah, pori. Partikel itu kan berliku-liku-liku gitu ya. Nah, berliku-liku seperti ini gitu ya. Berliku-liku gitu ya. Nah, pori kemudian selain ukuran, kita bisa lebih detail. Pori itu ternyata ada yang sifatnya closed pore. Ukurannya di bawah 2 nanol. Tetapi dia closed pore. Jadi, ibaratnya tidak ada, tidak terakses gitu. Ini sebenarnya closed pore. Jadi, nanti kalau ada gas yang akan datang gitu untuk diasopsi di permukaan, nggak bisa masuk. Uang tertutup gitu ya. Ini closed pore. Ada yang disebut dengan interconnected open. Jadi, porinya itu. Istilahnya itu, dia itu ada 2 lubang yang terhubung gitu lah. 2 atau 3 bisa lah. Bebas ya. Bebas ya. Pokoknya ada pori yang terhubung. Jadi, masuk dan keluarnya itu terhubung seperti ini. Ada yang passing itu dari depan ke belakang itu lurus gitu ya. Nah, passing. Ada yang disebut dengan dead open. Dead and open. Jadi, nanti ada yang dia masuk, sudah selesai, nggak terkoneksi ke yang lain. Nah, pori-pori yang bisa kita analisis, ya yang passing open, interconnected ini, sama yang dead open di sini. Yang dead open pun, nanti ada berbagai macam porinya. Ya, saya gambarkan ya. Pori kadang-kadang itu ada yang modelnya seperti ini. Ya, ini baru-baru gitu ya. Kita definisikan. Ternyata dia itu membesar gitu ya. Kemudian, ngembung seperti ini. Nah, ini masuk. Nah, kemudian dia ke sini. Nah, ini disebut dengan bottleneck gitu ya. Por gitu ya. Kalau nggak bentuknya seperti ini, ada pori yang seperti ini nanti bentuknya. Pak, ini pori masuk gini. Kemudian membesar di tengah-tengah gitu ya. Kemudian ternyata mengecil kembali gitu, Pak. Kemudian ternyata membesar kembali, Pak. Nah, seperti ini. Bisa juga kan di dalam partikelnya. Nah, ini disebut dengan yang ada bottleneck di sini. Pokoknya ada bottleneck. Kita bisa sampaikan ini bottleneck. Bentuknya nanti berbeda. Kualitas data yang kita dapatkan itu nanti berbeda. Kita harus memahami pori kita itu bentuknya kayak apa. Apakah normal-normal saja atau keadaan yang lain. Yang ketiga ini, yang terkait dengan pori ternyata juga kadangkala dapat disupport oleh dua hal sekaligus. Satu atau dua dalam satu material bisa. Jadi gini. Kalau misalnya kita punya partikel ini, partikelnya ditempelkan di sini. Partikel ada yang disebut dengan intrapartikel pori. Jadi di dalam partikel ini ada pori-pori yang kita bisa probe. Nah, tapi ada juga yang disebut dengan interpartikel. Berarti ada partikel satu dan partikel yang kedua. Ini berdegatan sehingga ada celah di sini. Disebut dengan interpartikel pori. Partikel pori biasanya itu besar ukurannya. Tetapi bisa jadi dia berkontribut ke analisis pori kita. Nah, kapan interpartikel pori itu muncul? Bisa gini. Misalkan kita itu, ya Bapak-Ibu yang bekerja dengan nanomaterial. Itu kan nanomaterial kan ukurannya kecil-kecil sekali kan. Ukurannya nanomaterial itu ukurannya misalkan saya bekerja dengan 50 nanopark partikelnya. Yang mana itu nggak kelihatan ya. Cuma gerumpel kan. Gerumpel loh dia kan. Agumerate kan. Nah, saya pejal materialnya. Tetapi kok dianalisis kok jadi muncul. Ada surface areanya. Itu karena memang terbentuk di antara partikel yang tadi ngumpul tadi. Biasanya surface areanya rendah dan bentuknya mesoport di sana. Mesoport ke makro lah. Seperti itu ya. Jadi nanti analisis seperti ini kadang-kala kita perlu melakukan klarifikasi. Pak, soalnya itu partikelnya pejal. Kok saya analisis option kok muncul? Soalnya 200 gitu ya. Ya, kamu harus melakukan analisis coba menggunakan TEM. Soba cek partikelmu itu ada pori-porinya tidak over gel pak ternyata. Jadi interpartikel pori istilahnya. Ada yang bekerja dengan carbon black. Carbon black itu juga nggak punya pori. Tapi ukurannya memang sekitar nano ya. Jadi 50an nano. Dan surface arenya sekitar 200an. Dia itu hanya terbentuk dari interpartikel pori. Oke. Kemudian yang berikutnya. Nah, yang di sini. Jenis-jenis pori tadi sudah. Sekarang pori itu apakah cuma satu bentuk saja atau satu ukuran saja. Ternyata pori itu nggak bisa satu ukuran. Seperti kayak misalkan kita manusia itu kan ada yang tinggi, rendah, sedang, dan seterusnya. Sama ya. Distribusi gitu ya. Terdistribusi gitu ya. Sama untuk e-pori itu juga nanti terdistribusi. Ada yang 2 nano, ada yang 4 nano, ada yang 5 nano. Terdistribusi di dalam pori yang nyata. Tidak ada yang 100% satu mode itu nggak ada. Yang ada yang kita bisa lihat nanti adalah distribusi. Nah, distribusi ada dua macam bentuknya. Ada yang biasanya kita lihat ini ya. Frequency curve. Jadi kalau misalkan seperti mirip kayak... Mungkin nggak tinggi besar lah ya. Mungkin ini aja lah. Usia di Indonesia gitu ya. Ada yang usia dari 0 sampai 5 tahun berapa, 5 sampai 10 berapa, 10 sampai 15 berapa gitu. Kan ada. Oh Pak, ternyata ukuran Indonesia itu yang sekarang lagi bonus demografi gitu ya. Umur 20 sampai 35 itu paling banyak kan seperti ini. Nah, kemudian orang yang 10 disini sedikit lah. Yang muda-muda ternyata ini. Misal gitu ya. Terdistribusi seperti itu. Pori juga sama. Nanti pori ada yang kecil, besar, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, kalau seluruhnya di Indonesia itu umurnya sama semua. 20 sampai 30. Maka nanti akan bisa sangat tajam gini kan. Wah, tajam Pak. Umurnya Indonesia itu cuma 20 sampai 30 gitu ya. Atau umurnya sama semua. Indonesia umurnya adalah 30 semua. Berarti nanti tempat segi gini aja. Umur segi top. Nah, itu nggak mungkin gitu ya. Jadi ada distribut seperti ini. Nah, nanti kalau dilihat, nanti bentuk ukuran distribusi ini mempengaruhi seberapa homogen pori kita. Kalau misalkan dia ciput dengan narrow, pore size, atau distribution gitu ya. Yukannya kayak sempit gitu ya. Yang seperti ini. Ini sempit gitu ya. Ukurannya itu lebih seragam gitu ya. Kalau yang tidak seragam itu ukurannya yang lebih broad. Seperti ini misalkan. Berarti ukurannya di situ banyak gitu ya. Kalau ukurannya banyak, ada kemungkinan tadi distribusinya. Jadi ada yang dead, ada yang open end, dan seterusnya itu bisa lebih banyak. Masing-masing ada keunggulan dan kelebihan. Dan itu sangat tergantung sama material Bapak itu semua. Kalau nggak suka bentuknya distribusi seperti ini, dibuat kumulatifnya. Jadi sumnya ya. Di kumulatifkan gitu. Nanti yang paling besar, ini adalah yang undersize gitu ya. Kumulatifnya nanti yang, oh, ukuran pori yang di bawah 100 nano berapa? Oh, 100% ini ukurannya. Ini bentuknya sama, cuma tinggal dibentuk dalam bentuk. Atau datanya sama dibentuk dalam dua bentuk yang berbeda. Biasanya kita lebih mudah memahami yang bentuk seperti ini. Oke. Nah, sebelum masuk ke sana, tadi sudah tahu pori. Sudah tahu distribusi bahwa pori terdistribusi. Kemudian saya ingin membawa Bapak-Ibu terkait dengan interaksi antara partikel Bapak-Ibu dengan nitrogen nanti yang akan terabsorpsi. Nah, ini ada istilahnya itu ada adsorption. Kalau kadang-kadang dibentuk yang lain ada absorption, pakai B. Nah, kalau adsorption itu adalah yang terikatan antara dua fase gitu ya. Tentunya dua fase gitu ya. Jadi kita punya gas dan padat gitu nempel gitu ya. Ada second phase kan ada dua fase. Kalau yang satu fase, tentunya itu adalah tercair. Kalau Bapak-Ibu kaiti trasi, kemudian dia nempel gitu ya. Itu absorption. Jadi, gas UAP 2SO4 atau SO3 dikasih air nanti terabsorpsi. Nah, kalau kita, kita adalah adsorpsi. Dua fase dan tentunya kita dikasih dan padat. Nah, nanti di adsorpsi ini ada dua macam. Ada yang physisorption, ada yang chemisorption. Physisorption itu apa? Physisorption itu adsorpsi yang ikatannya itu lemah gitu. Nempel-nempel, gesek-gesek, sedikit lah. Itu physisorption. Kalau chemisorption itu sampai terbentuk binding. Antara partikel kita dengan gas kita itu sampai terikat kuat. Ada ikatan kuat gitu ya. Nah, itu disebut dengan chemisorption. Bagaimana kita membandingkan antara dua ini. Physisorption sama chemisorption. Physisorption biasanya itu tergantung sama kekuatannya. Tetapi seterah umum kita bisa sampaikan. Kalau physisorption bentuknya itu dapat di-reversible. Jadi, nempel, kita lepaskan, dipanaskan juga bisa. Kalau chemisorption itu tidak. Kalau nempel, kuat bisa. Dilepaskan harus menggunakan energi yang sangat besar. Yang sangat-sangat besar. Kembalannya nempel. Kalau biasa enggak besar. Itu chemisorption. Physisorption itu kasusnya apa? Di kita. Kita punya partikel. Ada bapak itu punya karbon. Bapak ibu punya silika. Bapak ibu punya powder yang lain. Zoolid misalkan. Atau yang lainnya nanti dikontakkan dengan nitrogen. Itu akan terikat. Nempel. Tetapi sifatnya itu lemah. Hanya gesek-gesekan karena perbedaan afinitas. Elektronnya itu parsial. Karena menempel di situ. Afiniti. Kalau chemisorption itu sampai terikat. Chemisorption itu kapan? Mungkin bapak ibu ada yang bergerak di bidang katalis. Ada yang punya platinum di material zeolite atau yang mana gitu ya. Nanti platinumnya akan terikat kuat. Atau akan terikat dengan hidrogen misalkan. Kuat. Chemisorption itu. Atau platinumnya akan terikat dengan CO. Yang belum ada itu kayaknya kita di biogame belum punya chemisorption. Mungkin RPPT ke depan mau beli chemisorption gitu ya. Untuk di dunia katalis ya. Orang teman-teman kimia. Teman-teman teknik kimia. Atau teman-teman material. Itu memerlukan alat-alat yang chemisorption itu deteksi. Luas area katalis aktif kita itu berapa. Sebenarnya kita punya yang baru bisnisorption. Gitu nih bapak ibu. Jadi bisnisorption itu lemah. Ini bisa kita lihat lemahnya bagaimana. Ini ukurannya. Jadi dilihat dari energi yang terlibat. Kalau bisnisorption itu di bawah 40. Kalau misalkan chemisorption itu besar gitu ya. Nah seperti itu. Dan chemisorption cenderungnya monolayer. Monolayer itu membentuknya satu layar aja di sini. Jadi misalkan ini ada asoption side. Satu titik di sini diaktif. Nanti ketempel. Ketempel di sini. Dan ketendurungnya adalah layarnya cuma satu gitu ya. Ada katalis aktif. Ketempel di situ. Kalau yang untuk bisnisorption dia cenderungnya multilayer. Multilayer gimana? Satu nempel dulu di sini. Semua sama affinity-nya. Harapannya itu semua partikel. Semua permukaan ya. Permukaan di materialnya itu homogen. Kita nempel semua di sini. Nah karena ada tadi affinity. Ternyata molekul yang menempel di dinding permukaan material kita. Itu punya affinity juga untuk geret teman-temannya yang lain. Ketika kondisinya itu memenuhi gitu ya. Nah kemudian nempel di atasnya. Nempel di atasnya. Itu multilayer. Kita bisa ngatur kapan dia monolayernya. Kapan kita bisa mendapatkan yang multilayernya. Itu bisa dengan mengatur tekanan gitu ya. Ataupun nanti kita bisa melihat dari grafiknya kelihatan. Kadang-kadang ada material yang hanya satu layer aja. Contohnya bagaimana Pak? Kok bisa visus option kok satu layer gitu ya? Itu kondisinya misalkan nitrogen itu ukurannya kan sekitar 0,34 nano. Bayangkan kalau Bapak Ibu itu punya pori yang ukurannya 0,5 nano. Apa mungkin nitrogen itu ketika masuk ke dalam pori kita. Ini nitrogennya 0,34. Nah ini 0,5 katakanlah ya. Ketika nitrogen masuk itu kan mesti membentuk satu layer gini. Nggak mungkin dia terbentuk layer yang banyak. Karena apa? Karena pori kita sudah cukup kecil. Nggak bisa dimasukin lah yang lain. Jadi ini hanya kecenderungan. Xennya bisa membentuk seperti itu. Nah ini bentuknya kalau misalkan Bapak Ibu mau melihat secara visual gitu ya. Jadi visus option, layer-layernya terbentuknya seperti apa? Ini layer pertama. Jadi saya katakan porinya itu nggak smooth gitu ya Bapak Ibu. Terjadi distribusi gitu ya. Nempel gitu ya. Ini hijau dulu. Typically pada tekanan yang cukup rendah gitu ya. Cukup rendah itu artinya jumlahnya gas kita itu sedikit gitu ya. Sehingga punya kesempatan untuk tersebar merata ke permukaan seluruhnya. Nah ketika tekanannya atau gas kita cukup banyak, jumlahnya cukup banyak. Itu nanti baru akan mulai menempuk-nempuk. Hampir mirip seperti manusia lah kalau misalkan kita punya area itu ya. Kalau manusianya cuma sekitar 10 kan cenderungnya menyebar gitu. Nah ketika lebih banyak lagi, seribu orang itu sudah mulai pendempetan ya. Kemudian mulai mungkin bangunannya sudah mulai dibuat. Ada tingkat-tingkatan dan seterusnya ya. Mirip-mirip seperti itu. Nah ini kalau misalkan gue banyak sekali penuh sekali ya. Nggak ada tempat yang lain ya sudah. Sekarang tinggal penuh gitu ya. Yang tadi sudah di filling kemudian ditempeli lagi yang kuning. Tempeli lagi yang bagian atasnya. Ini full. Penuh gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada maknanya. Kalau ada kita lihat ada yang memang pori yang tersusun atau terlingkupi oleh satu saja. Misalkan ini ada pori yang sangat kecil. Satu gitu ya. Kemudian ada lubang lagi di sini masih ada celah gitu ya. Yang bisa dimasuki oleh molekul yang kedua. Di sini. Kemudian molekul yang kedua ditambahin lagi molekul yang berikutnya. Ini nggak bisa masuk lagi karena sudah penuh. Nah kemudian molekul lainnya hanya nempel-lempel di bagian atasnya. Nah di sini. Ini sebagai basis kita untuk menentukan ukuran porinya itu berapa. Oh ternyata kalau misalkan di antara 15 persen. Pasti ukurannya itu di antara pori yang ukurannya sekian sampai sekian gitu. Jadi kita nanti buat model. Kemudian nanti kita bisa melihat distribusinya dengan melihat gambaran apa ya kayak ikatan ataupun data performa adsopsi ya material ini. Nanti saya tunjukkan bentuknya. Dilihat dari apa sih gitu. Nah dilihatnya itu dari kurva. Kita melihat kurva performa material karakteristiknya. Ini adalah kurva. Ini adalah saya sampaikan. Ini adalah data dasar buat Bapak Ibu. jika Bapak Ibu itu bekerja dengan material untuk mendeteksi struktur pori. Data awal yang Bapak Ibu harus pahami itu ini. Data ini. Satu. Dengan data ini yang kalian Bapak Ibu ambil. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan analisis yang lebih detail ke dalamnya. Nanti sisanya itu hanya ini. Modeling. Ini data yang real. Didapatkan. Seperti ini. Ini adalah kurva yang disebut dengan adsorption isoterm. Atau isoterm adsopsi. Apa itu isoterm? Isoterm itu adalah pada satu suhu. Suhu yang sama gitu ya. Isoterm. Suhunya berapa Pak? Suhunya adalah 77 Kelvin. 77 Kelvin. 77 Kelvin. Tetapi biasanya kalau untuk analisis kan menjadi sulit Pak. Ini gasnya 77 Kelvin bagaimana? Kadang-kadang yang di sini nanti dikonversi menjadi satuan standar temperature and pressure ya. Atau STP. Di mana 0 derajat sama 1 bar. STP ya. PVNRT lah itu ya. Nanti STP-nya berapa. Biar standar semua gitu ya. Tidak ke 77 Kelvin. Tapi gasnya akan dibawa. Ketika 77 Kelvin gasnya sama lah jumlahnya. Cuma kita bisa kondisinya kita buat yang lebih standar. Biar semuanya itu menggunakan standar yang sama untuk membandingkan satu dengan yang lain. Kita sepakati menggunakan untuk menunjukkan Y aksisnya itu adalah STP. 0 derajat sama 1 bar. Oke. Jadi kurvanya ini yang didapatkan. Kurva warna merah ini Pak. Nah dari kurva warna merah Bapak-Ibu di sini. Saya jelaskan kembali mungkin. Hapus aja ini. Ini adalah kita perlu lama untuk memahami di sini ya. Biar nanti kita bisa ke depannya bisa lebih cepat memahami ke belakang gitu ya. Karena ini terkait antara satu dan yang lain. Di depan dan belakang. Di sini adalah nanti Bapak-Ibu itu punya yang pertama itu. Kurva, ini adalah isotermnya. Di X aksis itu adalah tekanan. Kemudian Y aksis itu jumlah nitrogen yang terjerat. Nah nanti saya tunjukkan bagaimana caranya alat kita itu bisa mendeteksi. Atau mendapatkan data-data ini. Nah tekanannya itu nanti maksimalnya itu 1. Paper panelnya itu 1. Nah panelnya itu berapa? P0-nya itu adalah kondisi di mana saturated-nya dari nitrogen. Nitrogen kan cair. Nitrogen cair suhunya 77 Kelvin. Ketika 77 Kelvin dia menguap pada 1 atmosfer. Jadi P0-nya itu 1 atmosfer. P0-nya adalah 760 mmHg. Nah cuma kita itu nanti akan mendapatkan titik. Dari 0 sampai 1 P per P0. Biasanya kita bahasnya P per P0. Kenapa enggak langsung 7,50-60 mmHg sih Pak? 7,60 ya boleh lah. Pertama kali gini dulu aja ya. MMHg. Jadi nanti kita punya tekanan. Hubungan tekanan dengan jumlah yang terserap. Dari 0 sampai 760. Apakah kita punya 50 mmHg, 100 mmHg, 200 mmHg, dan seterusnya. 760 mmHg itu apa sih? Itulah jumlah nitrogen yang berkesimbangan dengan nitrogen yang ada di padatan. Jadi saya gambarkan gini. Ini kita punya poros material. Di sini nempel nitrogen ya. Nitrogen yang di sini akan berkesimbangan dengan nitrogen yang berada di fase gas di sini. Nah, ini ada. Nah, kemudian kita tuangkan berapa yang jumlah terasopsi itu di sini. Mount asop ini. Kemudian P-nya itu ditaruh di sebelah X-axisnya. Jadi kita bisa kontrol ini tekanan dari 0 sampai P per P0-nya sama dengan 1. Nah, kurvanya bentuknya kayak apa? Kurvanya, bentuknya. Saya hapus lagi. Nah, kurva bentuknya seperti apa? Kurvanya, bentuknya itu adalah seperti ini. Pada tekanan yang sangat rendah, saya katakan tadi. Tekanan yang sangat rendah jumlahnya sangat sedikit. Molekul itu cenderungnya akan menempel ke permukaan yang tersebar tadi, merata. Mikropor. Jadi dia tiba-tiba akan naik. Pung gitu ya, naik. Secara umum ya. Naik gini. Tekanannya rendah. Nah, ketika pada tekanan yang lebih tinggi lagi, ditambahin lagi nitrogen, tambahin lagi nitrogen. Jika porinnya itu sudah jenuh, ya naiknya paling dikit-dikit lah ya. Penuh gini. Bisa kayak gini, atau bisa juga, Pak, ini ditambahin tetapi terasop terus karena ukuran porinnya cukup besar ya. Nanti bentuknya gini. Naik juga boleh. Nah, nanti jenis grafiknya sebagian macam. Nah, gini ya naik. Bisa juga naik seperti ini, atau bisa juga tergantung. Kalau misalkan dia sudah penuh ya, enggak naik lagi. Kemudian pada titik tertentu, dekat satu. Nah, dekat satu. Maka nitrogen yang ada di dalam porin, nitrogen yang ada di dalam sistem kita, membeku. Karena apa? Ya, umum suhunya, tekanannya sudah, tekanannya maksimal. Makanya tiba-tiba akan besar. Tung, ya. Nah, kita tidak pernah melakukan analisis sampai per PPP per P0-nya satu. Tapi kita biasanya menganalisis PPP per P0-nya 0,99. Lima, 0,99, dan seterusnya. Jadi kita potong di setara sini, Bapak-Ibu. Nanti sampai mebeku di pori-pori kan sulit ya. Dan kita enggak perlu sampai ke sana ya. Sampai sini biasanya, 0,99. Lima. Begini. Nah, jadi sekarang jadi pemikiran. Pak, kalau misalkan bentuknya secara umum seperti itu, berarti nanti bentuk kurvanya berbagai macam. Betul. Bentuk kurvanya berbagai macam. Tergantung sama pori kita itu kayak apa. Ya. Nah, secara umum nanti kita bisa pecah. Ya. Di awal-awal ini, tekanan 0,1, 0,2 ini disebut dengan monolayer. Biasanya kita mengecek ya di sini untuk mikropori. Pasti mikropori di sana. Kemudian mikropori sudah full. Kemudian mesopori sudah mulai terisi nanti. Nah, kemudian kita itu nanti akan mengecek di daerah yang tengah-tengah ini sebut dengan daerah mesopori di sini. Ya, 0,2 sampai 0,7 lah secara itu ya. Kemudian nanti ada di titik di mana dia mulai konteksasi, di mana kita tidak inginkan. Ya, ada monopori, mikropori, ada mesopor, atau monolayer, dan multilayernya. Oke, nanti saya tunjukkan berbagai macam kurva yang ada gitu ya. Karakterisinya tergantung sama material kita. Mungkin saya akan bawa bagaimana Bapak-Ibu bisa mendapatkan data-data ini gitu ya. Nah, saya akan tunjukkan di sini. Ini ada yang disebut dengan sampel manifold-nya. Mungkin saya mulai dari sini aja. Nah, dari sini aja lah ya. Manifold-nya. Manifold-nya yang mana sih Pak? Tadi, yang bagian depan itu kan ada peralatan kelihatan ya. Nah, saya, kita masuk ke atas depan sini ya. Nah, ini di sini Bapak-Ibu. Nah, saya gambarkan bagian ini. Bagian ini disebut dengan sampel manifold yang nanti akan didinginkan dengan menggunakan. Ini akan naik bawahnya ya. Di luarnya itu akan naik untuk mendinginkan. Nah, kita akan fokus di sekitar sini aja. Ya, oke. Saya gambarkan, saya buat skema. Ya, bentuknya seperti ini ya. Ya, skemanya. Jadi, ini peralatannya. Kemudian ini sampel manifold-nya. Ini liquid nitrogen yang sudah naik, mendinginkan. Ya, ini 77 Kelvin di sini. Sangat dingin ya. Nah, di sini nanti Bapak-Ibu itu punya pressure untuk mendeteksi tekanan. Jadi, ada line. Kemudian di line itu mendeteksi tekanan. Tekanannya di situ berapa sih? Sampel Bapak-Ibu ada di sampel manifold di sini. Yang hitam ini sampelnya. Yang ini apa Pak? Ini adalah valve-nya. Untuk buka nutup, buka nutup. Jadi, dia bergantian nanti. Bukan nutup, buka nutup, buka nutup. Oke, jadi sekarang Bapak-Ibu yang pahami dulu satu persatu, saya akan guide. Yang pertama, Bapak-Ibu itu punya sampel di sini. Kemudian punya pipa-pipa di sini. Pipa-pipa di sini ya. Dan pipa-pipa itu kan, kalau ini biasanya sebenarnya pipanya kecil sekali ya. Resetan doser itu kecil sekali di sini. Dia punya pipa di sini lah ya. Di era ini pipa ya. Kita punya volume dari sampel manifold kita. Kita punya total volumenya. Karena nanti mainnya hanya PVNRT ini, Bapak-Ibu. PVNRT. P-nya nanti berubah-ubah. Suhunya sudah tahu. R-nya sudah tahu. Mol-nya itu nanti kita ubah-ubah. Dengan melihat berapa yang terasopsi. P-nya yang kita mainkan. Volumenya. Ini adalah volume dari manifold kita. Volumenya. Jadi volumenya kita sudah tahu. Volumenya. Konstan gitu ya. Nah, tetapi yang perlu Bapak-Ibu ketahui pertama kali itu adalah volume di sini. Gasnya itu kan nanti ketahuan. Pak, ini tekanan satu atmosfer. Terbuka. Berarti kan kita bisa tahu volume-nya sama dengan volume wadah ini. Nah, tetapi kalau misalkan kita terbuka, isinya kan udara. Udara kan harus dikeluarkan. Karena udara itu enggak boleh mengganggu hubungan antara nitrogen dengan partikel kita. Jadi nitrogennya itu udaranya perlu dibuang dulu. Jadi yang perlu dilakukannya pertama kali itu adalah sistemnya dievakuasi. Sistemnya evacuate. Jadi udaranya dibuang. Dibuang, divakum. Ini divakum pakai memuap vakum. Jadi Bapak-Ibu nanti bersih di sini. 0,001 tekanannya. Rendah sekali. Bahkan untuk yang pakai autosop itu bisa sampai 1 x 10 pangkat min 6. Seperti kayak di SEM. Alat SEM, alat IAM itu kan sangat kecil. Enggak ada yang tersisa di dalamnya. Nah, ini tergantung ke wawakum kita. Tapi nanti bisa bersih di sini. Pokoknya lah. Sedikit sekali. Tersisa. Bersih. Berarti Bapak-Ibu mulai dengan zero. Yang enggak ada sama sekali molekul di dalamnya. Bayangkan aja seperti itu. Yang ada cuma partikel kita di sini. Kemudian yang berikutnya. Kita setelah ini divakum. Ini ditutup tentunya. Kalau vakum ya ini ditutup. Ini ditutup. Ini dibuka. Ini yang dibuka. Biar tervakum gitu ya. Berarti ini close. Kita vakum di sana. Set gitu ya. Nah, setelah itu. Setelah itu. Ini ditutup. Yang kevakum ditutup. Ini dibuka. Pertama ini adalah. Bisa jadi ini di pertama kali ditutup dulu lah. Ini semuanya sistemnya vakum ya. Ini ditutup dulu. Ya, ditutup dulu. Kemudian kita dosing gas nitrogen kita ke area yang setara sini. Dosing gitu ya. Kita tambahkan Pak. Saya tambahkan. Saya berikan berapa. Misalkan tekanannya 0,1 bar. Gitu ya. 0,1 bar. Saya berikan 0,1 bar. Ya, tekanannya dari 0 sampai 1 kan. Saya kasih tekanan dulu kecil-kecil. 0,1 bar. Sementara target pay di sini. Nanti saya pengennya itu adalah 0,05 bar. Bayangkan kalau misalkan ini awalnya 0,1. Targetnya 0,05. Kan belum terpenuhi ya. Oke. Berarti pertama kali kita isi dulu ini ada area 1 lah ya. Ini area 1. Di sini nanti ada area kedua. Nah, kemudian nanti ada area total 1 dan 2. Nah, berikutnya Bapak-Ibu buka valve ini. Nah, ini ditutup. Setelah 0,1 ini ditutup. Kemudian valve yang di sini kita buka. Nah, kita buka ya. Nah, kita buka ini sekarang. Nah, ini kan tadi diisi. Kemudian sekarang kita buka valve ini. Sehingga bagasnya itu nanti akan mengalir ke sini. Kematerial kita. Tut, gitu ya. Ke sini ya. Kalau Bapak-Ibu lihat, volume-nya kan beda. Mesti tekanannya akan turun, kan? Ya, kata-kata dari 0,1 tekanannya jadi 0,8. Ya, 8 gitu ya. Nah, kemudian itu dikontakkan nitrogen kita. Nitrogen dengan material kita dikontakkan berapa menit, satu menit gitu ya. Dikontakkan. Nah, nanti Bapak-Ibu ketika material kita itu poros, nanti nitrogen itu akan menempel di dalam permukaannya. Kalau kita menempel ke permukaan padatan, apa yang terjadi? Tekanannya akan menjadi lebih rendah. Nah, gini. P-initnya, P-sistemnya awalnya kecil gitu ya. Ketika ini dibuka, ya. Kemudian tekanannya itu mulai terabsopsi. Sehingga P-sistemnya itu nanti di P yang di sini terdeteksi. Pak, ini tadinya 0,8 ketika kita buka valve di sini. Di sini 0,08. Tetapi setelah saya kontakkan satu menit, ternyata habis ini nitrogennya. Jadi 0,0001 itu. Maksudnya target kita 0,05. Gitu ya. Jadi nanti, oh berarti berkurang karena apa? Karena terabsop. Semakin poros material Bapak-Ibu, semakin tinggi surface area-nya, makin banyak menjerat. Nah, kemudian apa yang terjadi, Pak? Ini kan belum terjadi. Belum final. Tekanan sistemnya jadi 0,001. P-target kita 0,05. Apa yang berikutnya yang Bapak-Ibu lakukan? Bapak-Ibu lakukan, injek lagi gas lagi. Saya injek lagi gas lagi di sini. Ini ditutup lagi. Injek gas lagi di sini, sehingga saya tahu tekanan awalnya. Saya injek lagi jadi 0,1. Kemudian kalau dirinjek 0,1, tekanannya kan naik sedikit ya. Karena isinya tadi sebelumnya sudah ada. Katakanlah jadi 0,101. Kemudian dikontakkan lagi, dibiarkan lagi satu menit. Kemudian ternyata bisa jadi terjerap lagi, habis. Ya, diulangi lagi nanti. Bisa jadi kalau dua kali sudah penuh ya. Berarti selesai. Ternyata P-sistemnya sudah sama dengan P-target. Nanti selesai. Dekat-dekat lah. Jadi dosingnya itu diulang-ulang terus. Kalau Bapak-Ibu itu punya surface area yang tinggi, mengulang-ulangnya itu berkali-kali. 5 kali, 10 kali. Dan itu mempengaruhi lama waktu analisisnya. Analisisnya bisa berjam-jam kalau titiknya banyak. Kalau surface area-nya tinggi sekali, analisinya lama. Apalagi mesopori. Nanti ada yang naiknya tajam. Wah, itu lama sekali. Jadi bisa berhari-hari misalkan ya. Bentuknya seperti itu. Jadi gitu ya Bapak-Ibu. Nanti Bapak-Ibu akan mendapatkan data tadi yang meningkat. Jadi Bapak-Ibu, misalkan tadi, Pak, ini paper panel-nya. Ini adalah asoknya di sini. Pertama saya dapat titik di 0,05 Pak di sini. Di paper 0,05 jumlahnya di sini. Kalau 0, ya 0. Kemudian saya bergerak ke titik yang lain, 0,1. Oh, di sini Pak. Oh, bergerak lagi yang P target-nya 0,15 di sini. Dan seterusnya. Sehingga Bapak-Ibu akan mendapatkan full isotermnya. Nah, titik ini nanti mempengaruhi ketelitian, mempengaruhi lama analisis, dan seterusnya. Itu ya Bapak-Ibu ya. Nanti ada catatan ya. Berapa tekanan paling rendah dari paper panel kita. Kalau 0,05 kan tadi di sini ya. Tapi Bapak-Ibu pengen, Pak, saya pengen yang di titik ini kayak apa bentuknya. Biar nggak langsung naik gini. Ini nanti titiknya harus ditambah lagi di sini. Wah, itu bisa lebih sangat peliti gitu ya. Nah, ini bisanya hanya tergantung sama ekipmen kita. Seberapa kuat ekipmen kita untuk mencapai tekanan yang kita inginkan. Nah, ini biasanya semakin requirement mikropor di sini, yang tekanan rendah semakin tinggi, harga ekipmennya akan yang semakin mahal. Seperti itu ya. Bapak-Ibu beruntung kalau di LPPT itu yang kuadrasok cukup peliti ya. Di bagian sini sehingga titiknya bisa banyak di titik paper panelnya cukup rendah. Seperti itu ya. Nah, ini tadi diulang-ulang sampai dosing terus, kemudian diulang-ulang terus sampai tekanannya dipot. Begitu Bapak-Ibu ya. Kalau misalkan ada yang mau bisanya, boleh. Ini setengah ini, setengah pembahasan. Nah, Bapak-Ibu nanti akan mendapatkan, tadi saya sampaikan, Pak, endingnya itu apa, Pak? Endingnya itu ini. Nah, Bapak-Ibu nanti endingnya itu adalah mendapatkan grafik ini. Grafik isotem tadi kan. Nah, grafik isotem, tadi saya sampaikan, grafik isotem itu enggak sama gitu ya. Tapi bisa berbeda-beda tergantung sama pori dari, atau karakterisip pori dari kita. Nah, ini dari IUPAC ya. IUPAC ya, itu sudah International Union Pure Applied Chemistry gitu ya. Itu sudah melakukan kategorisasi jenis-jenis isotemnya itu kayak apa. Sehingga memberi guide kepada kita semua, para peneliti, para teknisi, dan seterusnya, untuk memahami kita itu punya apa di situ. Yang pertama, ini ada satu, ada dua, tipe yang kedua, ada tipe yang ketiga, ada tipe empat, empat itu ada A dan B, ada tipe lima, dan ada tipe enam. Oke, ada satu, dua, tiga, empat. Satu ada dua macam, ada yang A, ada B, empat juga ada macam, ada yang 4A sama 4B, ada yang lima dan enam. Kalau Bapak Ibu itu sudah memahami di sini, itu sudah memahami, wah material itu kayak apa kelihatan. Tipe satu itu kayak apa? Tipe satu itu kalau Bapak Ibu itu lihat, ini adalah paper panel di sini, tekanannya. Kemudian ini adalah jumlah yang terasopsi ya. Kalau Bapak Ibu lihat tekanan kita, pada titik-titik nol, titik-titik sedikit sekali, tiba-tiba akan terasopsi tinggi. Terisi itu lho porinya. Habis itu penuh dia, nggak terisi kembali. Jadi saya sampaikan tadi di awal, kita punya pori yang sangat kecil, di mana pori yang kecil tadi itu hanya terisi oleh satu molekul nitrogen. Mempel di permukaannya. Maka bentuknya gini. Berarti disebut dengan tipe mikropor namanya. Loh Pak, kalau misalkan tadi kan Bapak kan menyampaikan misalkan ukurannya 0,5 nano gitu ya. Sementara nano gitu ya. Sementara molekul nitrogen itu lokomatik gampat gitu ya. Sekitar lokomatik gampat misalkan. Jangan masuk di sini. Kalau misalkan kita punya porinya itu agak besar-kecil, besar-kecil ini gimana Pak? Kan terdistribusi lah ibaratnya. Ini agak besar. Kadang-kadang di setelah sini bisa ada dua molekul gitu ya. Kemudian ini hanya satu molekul dan seterusnya. Maka, tapi masih kecil-tukup kecil, maka Bapak Ibu bisa melihat di sini tipe isoterm-term. Yang mikropor, yang tipe yang berikutnya. Yang kelihatan open di sini. Jadi dia dari yang tekanan rendah, naik, tinggi. Tetapi tekanannya dinaikkan, ada kurvanya agak melengkung gitu ya di sini. Kemudian pada titik tertentu, di sekitar 0,2 gitu ya. Kemudian dia penuh di sini. Karena 0,2 sampai ke sana itu untuk mesh of por. Jadi dia itu ada distribusi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya. Di sini stif. Kemudian di sini terdistribusi. Dan ini nanti mengelarik, oh ternyata kalau yang seperti ini, pasti saya tuh punya por yang lebih terdistribusi dibanding dengan yang di titik satu. Tapi ukurannya masih cukup kecil. Maaf ya Bapak Ibu ya. Kemudian titik yang, atau kurva bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu untuk non-porus. Bapak Ibu tuh nggak punya bentuk yang non-pori, tetapi punya afinitas dengan nitrogen. Jadi material Bapak Ibu bisa nempel gitu. Jadi bentuknya itu adalah tekanan rendah, kosong ini, 0. 0, 0, 0, 0 itu ya. Artinya nggak ada pori gitu ya, naik, naik di sini. Kemudian partikel Bapak Ibu dikontakkan, kemudian nitrogennya itu akan menempel gitu ya, naik gitu ya. Tetapi nanti kan terlihat di sini ada garis ya, naik dan turun. Ketika dinaik, kemudian ketika kita itu ambil lagi nitrogen yang menempel di tempatnya Bapak Ibu, itu kurvanya itu berhimpit. Berhimpit, berhimpit lah pokoknya di sini ya. Nah itu tipikal untuk non-porus. Karena apa? Karena kalau misalkan dia itu berhimpit, berarti ikatannya itu nggak kuat, tidak terikat di dalam pori lah ibaratnya. Kalau misalkan dia itu terikat di dalam pori, nanti gitu ya, ukurannya gini, misalkan ukurannya cukup besar gitu ya, nempel gini. Sudah masuk gitu ya. Kemudian ketika dia masuk, kemudian kita keluarkan di pasar untuk keluar lagi. Biasanya untuk memasak keluar itu lebih berat gitu ya, energinya gitu, dibanding dengan memaksukan. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita mendapatkan uang gitu ya, diberapa muncul ting gitu ya, di rekening gitu ya. Kemudian, oh ternyata salah kirim gitu. Itu tergantung ya, kalau di bank itu sekarang tinggal ngambil aja ya, di bank gitu ya. Dia masuk, ya salah, di jubu ya sekarang PDWT. Tapi, kalau ada unggah-ungguhnya kan, mestinya akan dikontak dulu pakai surat ini, ada salah ini. Oh ya, aduh, aku ini tadi senang-senang ya. Jadi ada energi lebih untuk dia mengembalikan, untuk keluar lagi itu ya. Jadi, nanti akan terbentuk yang namanya adalah hysteresis ibaratnya. Dia, pertama kali dia di sini, tapi ternyata, pas waktu dibalikan, ditarik kembali, itu nanti bentuknya gini. Nah, ini hysteresis. Saya nyambung langsung 2 dan 4 ya, karena 2 dan 4 itu mirip. Tetapi, kalau misalkan tanpa hysteresis itu non-poros, kalau yang dengan hysteresis itu yang poros, yang ukurannya ada mesopor. Dibikannya kan sama ini, cuma bedanya di hysteresisnya. Gini ya Bapak-Ibu, nanti bentuknya gini. Setelah prinsip. Sama ya, jadi ini ada dengan Kelvin Equation. Nanti kita, nanti dengan teori itu ada, dengan kesimbangan gitu, bahwa kita itu mengeluarkan, kita menggunakan effort yang lebih tinggi. Jadi kurvanya itu akan bergeser ke arah kanan di sini. Kita menggunakan vakum yang lebih kuat ibaratnya. Oke, Bapak-Ibu. Yang nomor 3 itu, material yang mempunyai afinitas, yang non-poros tapi punya afinitas ke material kita. Kita kecenderungannya, untuk materialnya Bapak-Ibu yang berpori, itu cenderungannya adalah 1 dan 4 nanti. Karena bentuk-bentuk yang lain itu adalah bentuk-bentuk yang untuk material yang non-poros atau kadang-kadang ada material yang non-poros, tetapi dia itu memiliki gugus fungsi yang mudah menempel ke nitrogen. Ini nomor 3. Nah, yang ada yang baru, yang sekarang itu adalah yang nomor 6 ini. Ini baru ini. Nomor 6 itu nanti dia naik, ada mikroporinya, kemudian tiba-tiba naik lagi, konsa naik lagi, dan seterusnya. Ini adalah tipikal-tipikal pori yang ini. Porinya itu, distribusinya itu tidak merata. Tipikalnya seperti ini. Ini yang baru ini, yang baru muncul. Biasanya enggak sampai ke 5, ini yang ke 6. Tapi Bapak-Ibu biasanya jarang menikmati yang ke 6 ini. Ini bentuk-bentuk yang seperti ini itu, kayak MCM dan seterusnya itu, kayaknya jendulia seperti ini, yang ukuran porinya itu begitu seragam, jarang. Biasanya kita akan mendapatkan 1 dan 4 biasanya. Kalau Bapak-Ibu menemukan yang 4, 6, berarti untuk yang hasil-hasilnya. Oke. Gitu sih Bapak-Ibu, yang 6 grafik ini. Jadi Bapak-Ibu nanti kalau misalkan melihat pertama kali, itu harus yang diminta itu adalah isotomnya kayak apa. Nanti Bapak-Ibu belum dihitung pun sudah tahu, oh, saya itu ternyata enggak ada porinya. Oh, ternyata suvasorinya tinggi. Oh, ternyata itu terdisi-busi porinya itu sangat beragam gitu ya. Porinya itu beragam gitu. Nanti bisa melihat. Kemudian Bapak-Ibu melihat distribusi pori, bisa melihat dari bentuk kurvan di sini. Kalau Bapak-Ibu itu melihat suvasorinya tinggi atau rendah, itu Bapak-Ibu bisa melihatnya dari seberapa tinggi terasopsi di sini. Nitrogen terasopsi. Jadi kalau misalkan ini tinggi, kadang-kadang Bapak-Ibu punya yang tinggi seperti ini. Ada yang seperti ini kan. Nah, ini satu. Ini dua. Nah, yang satu itu artinya suvasorinya lebih besar daripada yang nomor dua nantinya. Karena apa? Jumlah nitrogen yang menempel lebih banyak. Jadi kayak seperti itu ya. Jadi kalau kita gambarkan lebih umum itu kayak kita buka lantai gitu ya. Lantai itu kita itu ingin tahu lantai kita itu areanya berapa. Kalau lantai kan kita gampang ya. Ini berapa meter kali berapa meter. Kalau pori itu kan cek sekali, nggak bisa melihat. Tapi kita bayangkan seperti kayak di lantai. Kita itu akan mendeteksi luas area dari lantai itu dengan cara memasang kelereng gitu ya. Kelereng di permukaan atau menyebar kelereng di permukaan keramik kita. Sebar-beren. Kalau kelerengnya sangat kecil, itu kan nempelnya kan ruang kosongnya sangat kecil ya. Ibaratnya jumlah kelereng kita itu adalah projection-nya. Luas tampangnya. Itu adalah luas totalnya. Itu adalah luasan area kita. Nempel gini. Nempel. Kasih kelereng gitu ya. Nah, kalau misalkan areanya kecil, kan kelerengnya sedikit. Kalau orang besar kan kelerengnya besar. Banyak gitu. Nanti Bapak-Ibu bisa melihat luas areanya seperti itu. Oke. Munggu, kalau misalkan ini, ini bawahnya itu hanya penjelasan. Nanti Bapak-Ibu bisa mendapatkan materinya. Munggu, nanti bisa di-share di sana. Nanti yang di sini hanya penjelasan ini mungkin saya cepat aja ya. Ini penjelasan yang tadi saya sudah sampaikan. Ini lebih detail gitu ya. Nah, ingin bertanya Pak? Ya, munggu silahkan. Terkait, apa namanya, grafik adsorpsi dan desorpsi. Nah, kadangkala kita itu menemukan di mana antara adsorpsi, grafik adsorpsi dan desorpsi itu, dia tidak bertemu Pak. Sehingga dia tidak ada histeresisnya seperti itu. Seperti terbuka begitu, Pak. Oh, iya, iya, iya. Nah, itu bagaimana cara membacanya, Pak? Agak bingung juga itu di situ. Kebanyakan saya itu menemukan di karbon yang sintetik, Pak. Seperti itu. Ini ya bentuknya ya. Betul. Ya, betul-betul. Betul, betul-betul. Jadi, kita itu mendapati memang kasus di mana adsorpsi dan desorpsi yang biasanya kan tekanan rendah itu nanti close loop lah isilahnya ya. Tetapi kita itu tidak mendapatkan berhimpit di tekanannya rendah. Rapanya itu kan seperti ini ya. Misalkan ini, ini lama-lama akan nempel ini di tekanan rendah karena sudah keluar semua. Ini bisa terjadi karena beberapa hal. Di dalam beberapa case, saya juga beberapa kali mendapati yang seperti ini. Yang pertama itu adalah terkait dengan kalau ini adalah terkait dengan teknis. Ini pertama teknis. Tapi kita harus exclude saja nih. Yang teknis kan harusnya enggak boleh ada error equipment lah ibaratnya ya. Ataupun kondisi yang menyebabkan itu. Biasanya gini. Titiknya, ya. Biasanya bisa terjadi karena titik titik adsorpsi sama desorpsinya atau titik adsorpsinya terlalu sedikit. Itu bisa terjadi. Jadi, katakanlah ini kan di adsorpsi, di desorpsi, terus titiknya itu terlalu rendang-rendang gitu loh. Titiknya terlalu tenggang-rendang. Dan juga bisa jadi kualitas pemopo vakum kita kurang fit gitu lah ibaratnya. Itu bisa. Tapi itu exclude ya. Harusnya di dalam itu enggak ada. Pokoknya itu di luar. Itu faktor teknis. Tidak. Tapi itu bisa terjadi. Kita harus memastikan dulu memang bukan karena faktor teknis di ekipmen kita. Biasanya kalau yang seperti ini diulang. Kemudian dipastikan sama bahwa semua tekanannya, kemudian kondisinya, kemudian pemopo vakumnya itu dalam kondisi yang fit. Kalau misalnya semuanya ada fit, berarti sekarang kita analisis yang atau alasan yang lebih ilmiah sekarang. Yang alasannya itu adalah yang pertama. Itu adalah kita itu memiliki yang istilahnya adalah closed pore. Jadi, enggak hanya closed pore sih. Battleneck lah yang ukurannya itu sangat kecil. Jadi, gini. Kita itu dalam kadangkala di karbon itu memiliki pori yang, karbon itu agak khusus, karena karbon itu banyak memiliki pori-pori yang sifatnya ada necknya itu besar. Jadi, bentuknya kan banyak slit ya, pori yang. Ada yang kecil seperti ini. Sangat seperti ini. Ada juga yang bentuknya gini. Bisa jadi seperti ini. Dan pori di sini itu ukurannya sangat kecil. Ukurannya sangat kecil. Ketika pas adsopsi, perlahan-lahan, kondisinya masih ini, dia bisa masuk ke dalamnya. Tetapi ketika di vakum, ternyata ukuran pori di sini, kalau vakum kita kurang sif, salah satunya, tapi kita sudah eksploit tadi lah ya. Pokoknya, di dalam di sini bisa memungkinkan molekul-molekul ini enggak bisa keluar sebagian. Sehingga apa? Sehingga jumlahnya di bagian akhir itu akan lebih banyak yang terasa terjerab. Nah, itu alasan yang pertama. Seperti dengan dengan close ada pori yang neknya itu begitu kuat. Biasanya, kalau misalnya tipikal-tipikal gini itu bisa terjadi ketika kita itu memiliki kasus-kasus yang polimer-polia, karbon dari polimer, dan seterusnya yang sintesis itu kadang-kadang bisa terbentuk lah. Seperti itu ya. Ada close pori. Tapi yang pertama kali yang kita lakukan pertama kali adalah diulang dulu. Pastikan bukan karena teknis. Kemudian, kalau yang ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, yang sering muncul dibahas gitu ya. Yang kedua, saya hanya punya dua alasan ini yang saya tahui. Yang kedua itu adalah kita itu mempunyai material di mana material itu memiliki alfinitas yang sangat buat ke nitrogen. Kadang-kadang kan kita punya material itu kan ada gugus-gugus fungsi, kemudian ada set-set aktif itu ya. Di mana set aktifnya itu ternyata kan ada impuritas lah ya. Ada impuritas tertentu yang ternyata dia itu ada gugus fungsi yang dia itu mengikat kuat nitrogen. Gugus-gugus yang mengikat nitrogen lah. Nah, itu bisa menyebabkan sehingga nitrogennya itu ketika masuk ke dalam ini dia itu ada yang tidak bersih gitu lah. Akan ada yang tertinggal-tertinggal di sini nempel. Sehingga jumlah ketika tekanannya redah masih ada tersisai. Nah, gini. Ibaratnya. Itu sih dua alasan yang sering muncul disampaikan di beberapa literatur. Gitu, Mas. Mungkin saya bisa jawab seperti itu. kalau saya, Pak, lebih menerima yang terakhir itu sih, Pak. Yang untuk teori jendangan yang terakhir itu yang harus disisa. Karena sudah saya ulang pun itu, Pak. Itu beberapa. Itu tuh tetap seperti itu. Close loop seperti itu, Pak. Open ya. Jadi yang di nggak nutup lah ya. Iya. Betul. Betul. ada dua alasan itu yang sering muncul. Tapi kadang-kala itu memang yang pertama itu bisa di-defense ketika kita itu melakukan analisis, Pak. Ini kan alasannya ini. Tapi dia melakukan analisis yang lain. Dengan analisis misalkan dengan menggunakan apa ya, kayak XPS analisis gitu ya untuk ngecek atau ramuan dicek, oh ternyata orang Uno ini nggak ada nggak ada gugus-gugus yang menempel kok. Berarti dia itu bisa form. Itu kadang-kala jadi dua alasan tadi itu sering sering digunakan sebagai apa ya, tanda kutip untuk menjelaskan. Tetapi nanti tergantung memang, Bapak. Nanti perlu di-check double. Dua itu sama lah. Nggak ada yang terlalu detail banget untuk ngecek tapi dua alasan itu biasanya diterima. Ya, terima. Oke, kemudian nanti bisa menjawab ini. Bagus ini. Berarti ada yang model-model ini ya. Kalau punya saya kadang-kadang terbentuk tidak close lip itu karena saya itu mempunyai material awalnya polimer kemudian saya panaskan pada suhu tinggi tetapi ketika saya panaskan itu memiliki ini memiliki nanopartikel metal. Nah, nanopartikel metal itu nanti dia itu membuat kan saya bergerak di karbon material ya. Karbonnya itu berubah jadi grafik gitu loh. Grafik. Tik. Bentuknya kayak grafik gitu dimana dia itu banyak lekukan-lekukan dan cenderungnya itu neknya itu rendah. Jadi gini. Saya sampaikan misalkan kita punya material kemudian saya punya ini polimer saya punya nanopartikel disini. Nah, kemudian material ini saya panaskan kayak tinggi gitu ya. Lama-lama kan bentuknya karena ini mengecil tentu ya. Mengecil. Nah, ternyata diantara nanopartikel ini itu jadi terbentuk grafit gitu. tapi grafitnya kan hanya terbentuk di sekitar nanopartikelnya dan di grafit itu porinya sangat kecil dan disini porinya besar jadi ada nek-neknya itu kita adangkala menemui kasus yang yang tidak loop-nya tidak ini. Jadi ada dua alasan itu yang bisa ditanyakan itu Pak, ini materialnya ini apa? Wah, ini berarti ada yang terikat kuat. Oke. Nah, terima kasih ini. Ini diskusi tadi itu membuka. membuka wacana yang terkait dengan yang bentuk ini ya bentuk dari isotom. Ini bagus tadi. Insidenya bagus. Terima kasih. Nah, ada yang kedua yang disini tadi bentuk isotom. Sekarang ada yang bentuk histerisis. Tadi saya katakan bahwa histerisis itu muncul dari ukuran-ukuran material yang memiliki pore yang mesopore antara 22-50 nano itu akan terbentuk histerisis ini. bentuknya yang awalnya Bapak-Ibu akan pahami. Yang pertama ini naik ke atas itu asopsi ya. Ini naik gini. Kita mempunyai mesopore itu tanda indikasinya biasanya dia itu akan naik pada tekanan sekitar 0,4 sampai 0,7. Tiba-tiba naik tung gitu. Nah, tung gitu ya. kemudian dia kalau sini. Wah, ini kan sama semua ya. Naik ya. Di antara 0,4 sampai 0,7. Naik ini. Ini naik juga. Ini naik juga. Berarti saya tahu berarti itu ada mesopore di sana. Nah, mesopore-nya nanti bentuknya macam-macam. Ada yang mesopore bentuknya memang seperti ini. Lampang gitu ya. Ada mesopore yang bentuknya itu neck gitu ya. Gini. Ini kan juga ukurnya mesopore di sini. ada yang bentuknya itu adalah mesopore yang bentuknya enggak seragam gitu loh. Ini besar, ini kecil, besar lagi, kecil lagi, kadang-kadang itu enggak beragam gitu ya. Ini nanti bentuknya mesopore ini nanti akan mempengaruhi bentuk histerisisnya. Ini yang normal-normal. Jadi, kalau bentuknya gini, kemudian saya yang bentuk H1 itu normal. Kurangnya gini, kemudian terjerap, kemudian ketika di keluarkan, itu membutuhkan energi lebih besar. Tapi langsung kosong, langsung turun kan, drop. Ada yang bentuk yang H2 ini, H2A sama H2B. Ada yang bentuknya itu, dia naik gitu ya, tetapi suatu saat itu divakung, ditarik itu ya, nitrogen itu enggak keluar-keluar ini. 0, 0, 0 terus. Enggak ada yang keluar ini. Rekanannya sama terus. Atau jumlah yang terasopsi sama terus ya. Jumlah yang terasopsi sama terus, jadi ada yang keluar gitu ya. Nah, pada suatu saat, tiba-tiba langsung turun. Nah, jadi ini isteri-nya modelnya seperti ini. Kok bisa seperti ini? Ini tipe bottleneck seperti ini. Jadi, tiba-tiba tekanan tertentu, nanti dia keluar bareng-bareng, turun-turun. Tapi sebelumnya enggak mau keluar. Nah, yang H2B itu sama-sama kayak bottleneck, tetapi bottlenecknya enggak sempurna. Kadang-kadang ada yang besar, ada yang kecil, ada yang apa. Ya, keluar, tetapi keluarnya pelan-pelan. Seperti itu. Nah, yang di sini yang makin tidak sempurna, yang makin terdistribusi enggak. Ini, ini turun seperti ini. Ada yang modelnya naik, kemudian lebih, ini kemudian bentuknya seperti ini. Ini beda-beda lah gini. Ya, bentuk-bentuknya. ini tergantung sama distribusi jumlah bentuk dari mesopori yang punya Bapak-Ibu semua, miliki. Nah, tipikal-tipikalnya ini bisa didapatkan dari UPAC yang tahun 2015 ini. Yang baru, relatif baru ini. Yang sebelumnya tahun 1890-an, kemudian setelah 25 tahun, kemudian direvisi ataupun di-update yang kondisinya. Seperti itu Bapak-Ibu. Ini ada penjelasan lebih rentak. Bentuknya yang slideport, tipikal mikromesoporos, dan seterusnya. Itu nanti Bapak melihat, oh, saya itu ternyata H4 ini. H4 itu apa? Oh, berarti ternyata saya punya interkoneksi mikro, ada yang campuran, ada mesopor. Mikronya dari mana? Mikronya dapat dari depan-depan ini naik, kemudian ada bagian yang mesok. Misalkan. Jadi Bapak-Ibu bisa melihat penjelasannya dari situ. Bapak, boleh tanya lagi Pak? Boleh, monggo. Ya, karena menarik sekali ini Pak. terkait yang tadi Pak, yang open loop tadi, kan Bapak kan apa namanya, menjelaskan beberapa apa namanya, grafik-grafik seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengulangi terus itu, misalkan, dia masih tetap open loop, nah kita mengikuti yang mana nih Pak? Kira-kira Pak? Nah, di open loop itu saat ini itu belum masuk di tipikalnya dari ini, di IUPAC-nya ini. Jadi, tahun 2015 itu memang belum memasukkan yang bagian yang open loop. Cenderungnya banyaknya hanya muncul-muncul di literatur-literatur. Jadi, kalau saya fahami gini, yang open loop itu kan baru dugaan-dugaan ya, banyak dugaan-dugaan. Itu kan dugaan-dugaan-dugaan gitu ya. Artinya menjelaskan dengan usah memjelaskan. Tetapi, memang kalau misalkan yang sudah masuk ke IUPAC ini, harus yang sudah solid gitu. Biasanya solid itu memang perlu dianalisis atau di di apa ya, dikonfirmasi dengan berbagai macam metode. Misalkan pakai XPS gitu ya, ataupun di-check itunya. Atau yang mengukur pori itu sekarang juga munculnya pakai menggunakan yang SACS ya, Small Angel X-ray Scattering untuk melihat ditembak dengan menggunakan signal X-ray pori-porinya kayak OPPO. Bisa ya. Nah, yang membahas detail banget saya belum pernah membacanya. Artinya membuktikan itu. Makanya kok belum masuk ke IUPAC di sini. Tetapi, tentunya kan kita perlu membahas data-data kita yang walaupun tadi open loop tadi gitu ya. Kalau open loop tadi dijelaskan dengan dua hal tadi. Nah, biasanya kita itu nanti banyakan menjelaskannya itu menggunakan data dari adsopsinya. Jadi, kita melihat bahwa adsopsinya tipikalnya bentuknya kayak apa. Adsopsinya, kita kan bisa fokus ke adsopsinya ya. Bisa adsopsinya itu adalah tipikal dari tipe yang mana gitu kan. Kita bisa-bisa menjelaskan. Oh, ini pakai ada mikroporinya, ada campuran esoporinya, tipikal gabungan dari satu dengan empat gitu ya. Tetapi nanti di bagian yang terakhir, di bagian yang open loop-nya kita menjelaskannya tadi peralasan. Kemungkinan ada dua tadi yang sering banyak digunakan dari para saintis untuk menjelaskan. Karena memang biasanya kan para peneliti-peneliti itu kan tidak terlalu fokus ke bidang karakterisasinya. Karakterisasinya hanya untuk melihat saya itu punya apa gitu ya. Kan, nggak detail. Kalau yang di IUPAC atau yang diterima di IUPAC yang sangat detail itu biasanya memang fokus misalkan kayak judulnya itu adalah understanding open loop misalkan. Kan isinya membahas itu tau. Nah, kalau itu sudah diterima oleh para pakar nanti bisa jadi muncul di IUPAC nanti berikutnya. Biasanya gitu sih mas. Kalau misalnya itu kita bahasnya pakai yang adsorpsinya kemudian yang close loop-nya ini. Tetapi nanti yang perlu diperhatikan ini lari ke depan gitu ya. Maksudnya bagus ya. Pertanyaan berikutnya bisa jadi gini. Pak, kalau misalnya kita punya open loop seperti ini terus bagaimana kita itu memilih metode yang tepat untuk melihat proses distribution-nya. Kalau misalkan dari saya saya akan menggunakan datanya tidak equilibrium adsorpsi sama desorpsi. Tapi saya akan gunakan kecenderungannya adalah yang adsorpsi ini. Kita akan bisa menggunakan banyak untuk perhitungan. Yang saya fitting untuk melihat adsorpsinya melihat distribusi poriknya itu adalah yang adsorpsinya. Karena apa? Karena metode-metode yang ada di dalam peralatannya saat ini itu cenderungnya itu adalah equilibrium di mana dia itu adalah closed loop. Jadi kita bisa memilih yang saya hanya mengevaluasi dari adsorpsi saja. Baik, ngerti Pak. Bagus. Terima kasih. Ini bagus ini. Saya senang ini. Kalau ada yang mau ini boleh monggo di disusir langsung. Itu sih. Ini sudah dalam ini. Alhamdulillah sampai disini. monggo kalau ada yang bertanya lagi kita bisa buka tanya-tanya. Ini tipe-tipe isotermnya. Sekarang nanti yang bagiannya berikutnya itu adalah bagaimana menganalisis. Tadi Pak Wangsa itu sudah ke dalam ke sana. Bagaimana menganalisisnya. Kalau sudah paham data yang Bapak Ibu dapatkan datanya kayak apa isotermnya kayak apa itu adalah data yang pertama kali data primer ibaratnya. Data sekendernya itu adalah evaluasinya. Saya harus evaluasinya bagaimana. Space areanya itu saya berapa. Porinya itu saya kayak apa. Ini adalah secondary datanya yang dievaluasi dari primary data. Kalau misalnya tidak ada lagi berarti saya akan masuk ke bagian yang secondary-nya. Bagaimana kita menghitung data-data space areanya distribusi porinya dan seterusnya dari kurva isoterm yang kita dapatkan. Ini makin banyak. Kalau misalkan kita menghitung evaluasi model banyak matematiknya. Yang pertama itu ini kita lihat ini saja konsepnya saja. Pesamanya konsepnya. Kemudian di alat-alatnya biasanya memang sudah ada modul untuk menghitungnya. Ada yang modul untuk menghitung. jadi Bapak-Ibu tinggal memilih metodenya. Nanti bisa melihat tidak hanya alat BET burner emet tetelar ini tapi juga yang lainnya. BET ini sebenarnya yang sangat terkenal yang di asopsi kita karena BET itu bisa merupakan pengembangan dari asopsi yang langweer. Langweer itu apa? Langweer itu yang hanya satu gini. Penuh itu langweer. BET itu nanti bisa mendeteksi untuk hingga yang terjadi ada kenaikan seperti ini. Bentuknya tidak smooth seperti ini tapi ada kenaikan dia bisa mendeteksi yang multilayer ibaratnya. Itu burner emet tellernya. Dan biasanya kita menggunakan memang standarnya itu menggunakan metode BET untuk mendeteksi surface area. Tapi dikembangkan dari langweer ini. Yang mendapatkan radio Nobel siapa? BET atau punya-nya ini. Yang mendapatkan Nobel itu langweer. Karena langweer itu pembuka awal untuk interaksi antara art software dengan partikel. Ini mendapatkan hadiah Nobel langweer. Kemudian dikembangkan menjadi berbagai macam metode yang lain. Salah satunya biar bisa memfasilitasi yang multilayer. BET BET persamanya kayak apa ya? Persamanya ini nanti ada hubungan persamaan antara tekanan tadi saya sampaikan paper panel-nya dengan VM. VM itu adalah jumlah multi monolayer dari nitrogen yang terjerab di dalam partikel kita. Jadi P-nya kita sudah tahu VM itu adalah monolayernya kemudian ada juga VA. VA itu adalah jumlah acobat yang total yang terjerab. jadi gini Bapak Ibu nanti ada P per P0 BET itu hanya valid sampai 0,35 sampai sebelum kondensation terjadi. Dia bisa multilayer seperti ini tapi tidak sampai dia mengkondensasi dan kondensasi itu ada kecenderungan terjadi setelah 0,35 P per P0 misalkan kita punya gruva penuh seperti ini sampai tekanan P per P0 nya 1 nah biasanya kita potong itu di 0,05 sampai 0,35 disini ini adalah yang kita evaluasi dengan menggunakan kurva ataupun model BET lagi 0,05 sampai 0,35 kan rentang ya Bapak Ibu bisa kalau titiknya banyak bisa memilih terus area ini biasanya tidak berubah banyak nah disini nanti kalau Bapak Ibu lihat ini yang gambar di garis lengkap ini adalah VA berapa yang jumlah terasopsi tetapi yang digunakan untuk menghitung nanti VM berapa yang terasopsi monolayernya VM biasanya lebih rendah daripada VA ya karena kan bisa jadi ini sudah multilayar disini ya bisa kan disinilah VM nya berapa nah VM kemudian P kan kita sudah tahu datanya dari isotone VA juga sudah tahu datanya jadi nanti dilakukan fitting dilakukan perhitungan untuk menentukan VM dan C ini VM dan C kalau VM nya sudah ketemu nanti kita bisa melakukan plotting sehingga kita tahu berapa tahu berapa jumlah molekul nitrogen yang ada disitu kenapa kok harus yang VM yang ditentukan untuk menentukan suasana area tadi saya sampaikan kita punya lantai yang diisi oleh kelereng kita kan harus tahu yang sampai monolayernya saja nah ini nanti bisa menentukan VM disini VM itu yang monolayernya jika kita tahu VM nya atau volumenya yang bentuk monolayer kan kita bisa tahu dari PVNRT volumenya berapa maka molnya nitrogen itu berapa kalau molnya nitrogen tahu kita tahu berapa jumlah molekulnya berapa 1 mol sama dengan 6,023 kali 10 sekian 23 kita bisa tahu berapa molekulnya nitrogen kalau kita bisa tahu molekulnya nitrogen atau kelerengnya tadi berapa asal tahu molekul nitrogen itu projection areanya atau luas tampangnya itu berapa kita bisa mengalihkan itu pak saya itu punya 6 kali 10 pangkat 23 molekul nitrogen satu molekulnya berapa projection nya 0, sekian Armstrong misalkan atau nano projection nya nanti dikalikan nanti bapak ibu akan tahu berapa luas areanya berapa meter persegi areanya biasanya area tadi itu dispesifikan dibagi dengan masa dari material yang kita adsop biar lebih spesifik biar bisa lebih standardized sehingga bapak ibu nanti membandingkan material satu daya lainnya itu sama karena nanti kalau bapak ibu nganalisis pak saya nganalisis satu gram oh ini banyak banget terjerat bapak ibu yang lain saya nganalisisnya 0,01 wah ini kok tetap sedikit karena materialnya berbeda gitu ya jumlahnya maka kita harus dibagi dengan masa dari materialnya sehingga kita bisa tahu meter persegi per gramnya itu sih cara berfikirnya dari BITI Sotong tadi jadi kita akan tahu berapa nilai VM dan C VM dan C itu didapat dari fitting tadi atau menggunakan kurva bisa jadi bapak ibu tinggal melihat pak seper VM dan C itu kan interceptnya atau nilai angka tertentu kemudian disini saya namanya sebagai S paper panel paper panel kemudian P, VA dan C sebagai Y axis ini Y ini sebagai X anda bapak ibu punya Y sama dengan A plus BX misalkan gini kan dimana A nya itu adalah I B nya itu adalah atau slope nya itu adalah S ini gampang ya bapak ibu melihat Pak O ini ada material jadi kurva yang tadinya bentuknya terabsopsi dengan P per P0 saya ubah menjadi bentuk yang lebih linear bentuknya seperti ini dimana kurva yang Y axis nya adalah P dibagi VA per P 0 min P X AC nya adalah P per P0 dan ada bapak ibu punya grafik yang lurus apa benar lurus Pak? nanti kalau di analisis Bapak ibu titiknya bisa memboncat-boncat gini ya tapi kan nanti bisa digarik selurusnya ya kemudian inilah I nya atau intercept nya intercept nya harus positif jadi kalau bapak ibu nanti kalau misalkan titiknya itu bisa jadi seperti ini kan nanti gini ya atau gini kemudian narik gini maka beberapa titik itu bapak ibu harus hapus sehingga bapak ibu mendapatkan titik yang 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 ini yang intercept nya itu positif karena secara fisis itu gak mungkin kita mendapatkan intercept yang negatif set negatif itu karena konstanta fisiknya C itu negatif itu gak mungkin jadi bapak ibu bisa geser-geser kalau misalnya bapak ibu titiknya sangat banyak itu bapak ibu memilih kesempatan untuk meng-exclude beberapa titik sehingga mendapatkan konstanta yang pas gitu ya bapak ibu ya nanti ini tadi saya sampaikan asal ketemu VM nya VM didapat dari mana dari slope ditambah dengan intercept gitu ya nanti dari VM nanti bapak ibu bisa mendapatkan berapa surface area nya asal tahu VM nya berapa projection area dari satu molekul nanti dibagi dengan ini apa masa dari partikelnya nanti tahu surface area nya gambarnya gimana secara data ini saya kasihkan beberapa contoh ini adalah saya sampaikan contoh untuk activated carbon tipenya untuk carbon black ini tipe carbon black seperti ini jadi ini tipe yang mana tipe 4 ini saya gak analisis desopsinya desopsinya nanti muncul seperti ini tapi saya gak analisis saya hanya asopsinya biar detiknya gak terlalu banyak crowded gitu ya nanti bapak ibu punya ini yang dianalisis menggunakan BET itu hanya rentang yang disini kita analisis datanya saya ekstrak datanya berapa volume nya berapa tekanannya bapak ibu kalau mau pakai ekipmen bisa langsung dapat tapi bapak ibu harus memilih titik-titik yang sesuai kalau hitung sendiri juga bisa gampang gitu ya bapak ibu tinggal membuat grafik hubungan antara P per P 0 dengan seper dari tadi P per P 0 seper VA P dikurangi dengan P per 0 sehingga bapak ibu nanti akan mendapatkan titik-titiknya ditempelkan nanti nilainya itu berapa dituliskan nanti yang ini sebagai y-axis kemudian disini adalah x-axis kemudian bapak ibu gambarkan bentuk y-axis sama x-axis nya oh lurus sekali ini oh ya ini bagus ini karena di di sini ya interceptnya juga sudah tahu nanti interceptnya adalah positif disini 0,0 sekian ini slope-nya sehingga bapak ibu nanti bisa menghitung berapa nilai VN-nya kemudian surface area-nya berapa gitu ya itu yang surface area nah kemudian itu sih nah kemudian ada pertanyaan pak kalau misalkan nanti slope-nya negatif bagaimana ya tadi dikurangi ya misalkan berapa titik dikurangi gitu ya biar nanti slope-nya menjadi bukan slope-nya intercept-nya jadi positif seperti itu biasanya intercept intercept yang akan negatif didapatkan jika bapak ibu itu mempunyai titik yang sangat mikropor karena tadi kan saya contohnya mesopor ya jika bapak titiknya langsung naik gini kan ditembak di sini ya 0,05 sampai 0, sekian itu nanti intercept-nya pasti negatif jadi bapak ibu nanti harus main yang di sekitar yang tekanannya rendah bahkan pada titik tertentu bapak ibu harus menurunkan nggak 0,05 tapi mungkin 0,02 0,02 sekarangnya diturunkan biar mendapatkan slope yang intercept yang positif nah sekarang saya tadi berbicara terkait nitrogen sebenarnya ada yang bertanya mungkin pak kalau nggak nitrogen bagaimana kalau misalkan saya itu punya gas-gas yang lain apakah memungkinkan gas yang lain oh sangat mungkin untuk visi sobsen gasnya yang sangat terkenal yang banyak digunakan memang nitrogen tetapi untuk kasus yang lain bapak ibu bisa gunakan gas-gas yang lain kenapa kok nitrogen ya nitrogennya murah tetapi ada yang menyatakan bahwa pak nitrogen itu cukup punya afinitas nempel tadi yang close loop open loopnya punya pak wangsa itu itu bisa dicek dengan menggunakan cara yang lain cara yang lainnya bagaimana menggunakan gas yang lebih inert inert yang mana ya krypton argon itu kan gas mulia sehingga afinitas terhadap partikel kita itu sangat-sangat lemah kita bisa menggunakan gas krypton gas argon memang harganya cukup mahal argonnya krypton jarang banget di Indonesia argon bisa jadi tapi jarang menggunakan juga agak repot mendapatkan lebih gampang memang nitrogen jadi bisa itu kalau bapak ibu juga melihat disini ini ada ukuran area permolekulnya projectionnya nanti kalau bapak ibu lihat nitrogen itu 16,2 krypton lebih besar argon itu lebih kecil ini sehingga bisa ngeprobe atau mendeteksi ukurannya lebih kecil nanti argon lebih kecil lagi itu H2O nah H2O cuma kekurangannya H2O itu pada suhu lingkungan sudah sudah cair ini gak bisa nanti kita harus memain menggunakan suhu-suhu yang tinggi kalau H2O kalau suhu yang tinggi asofnya rendah sama saja ukurannya kecil tetapi gak terlalu banyak gunakan untuk membantu jadi banyakan ini argon kecenderungannya nanti kita gunakan argon untuk yang memprobe ukurannya lebih kecil lagi jadi projectionnya itu lebih kecil lagi gitu ya ada yang CO2 itu juga bisa walaupun besar tetapi nanti kita bisa menggunakan gas CO2 pada suhu sekitar 0 derajat Celcius misalkan nanti bisa mendapatkan tekanan yang berendah intinya mungkin saya sampaikan bahwa kita bisa memodifikasi gas kita ataupun gas yang akan kita gunakan saya pernah gunakan yang nitrogen saya pernah gunakan yang argon dan CO2 jadi seperti itu kalau di Indonesia kalau di Indonesia akhirnya semuanya nitrogen belum ada yang sampai ke saya akan masuk ke calculation modelnya jadi kalau misalnya kita sudah tahu tadi purva isotermnya kemudian Bapak Ibu nanti akan mendapatkan berbagai macam calculation model model yang tadi yang sudah kita bahas adalah BIT lamuir itu yang basicnya ada model-model yang lain ada yang DFT atau differential fractal method di sini ada yang grand canonical Monte Carlo ini menggunakan model statistik ada yang Howard Kawasu dan ada dobinin redukosif dan seterusnya pokoknya ada tapi Bapak Ibu perlu mempelajari memahami model-model ini itu hanya bekerja untuk pada mekanisme-mekanisme yang tertentu jadi jangan asal memilih kemudian klik di sini kemudian untuk semuanya itu enggak Bapak Ibu nanti kalau misalnya metode BIT lamuir itu dapat di cek checklist datanya itu hanya untuk rentang sekitar 0,05 sampai 0,3 kadang-kadang tadi saya sampaikan kalau yang sangat mikro bisa enggak turun 0,01 sampai 0,1 kadang-kadang saya cek itu artinya BIT mungkin Bapak Ibu harus menggunakan metode yang lebih mikropor mikropor di sini ini area-area mikropor ini Bapak itu bisa memilih DFT HK DA ataupun DR Dubinir Raducosif itu juga bisa ini yang mikropor Bapak Ibu nanti bisa memilih area-nya pore size distribution-nya memilih yang di sini kalau Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu punya yang kurvanya yang mesopor Bapak Ibu bisa milih yang area-nya itu menggunakan metode yang BCH T-plot BCH Johanna Halenda B-nya apa ya saya lupanya ini nanti bisa digunakan untuk mendeteksi jadi kalau punya mikropor gini ada yang kadang-kadang kasusnya Pak saya itu punya pore-nya kecil sekali tiba-tiba naik gini Pak saya gak bisa analisis menggunakan ini sebesaranya selalu rendah negatif-negatif nanti Bapak Ibu ceknya menggunakan metode yang BCH di sini yang Johanna Halenda di sini nanti memang khusus spesial untuk mendeteksi yang mass of words GFT GFT juga ada yang mass of words GFT itu yang sekarang model yang metode yang baru cenderung baru gimana dia bisa bekerja dengan rentang yang kecil sampai besar gitu Bapak Ibu nanti Bapak Ibu milih ini akan saya contoh beberapa contoh gambar Bapak Ibu semua ini ada gambar yang Bapak Ibu melihat kurva isotermnya seperti ini nanti Bapak Ibu dapat data ini volumenya bentuknya ini STP kalau misalnya jangan lupa nanti kalau misalnya menggrafikan ini harus ada STP ini dapat dari equipment dia nggak nulis tetapi yang jelas ini STP kemudian kurvanya gini jadi ada yang merah itu adsorpsi yang biru itu ada adsorpsi ini closed loop kemudian disini ada hysteresis cenderungnya adalah naik dari tekan yang 0 naik tinggi gitu ya kemudian dia kenaikannya nggak signifikan cenderungnya adalah mikroporos karbon Pak Ibu bisa memilih metode BIT atau menghitung DA atau DFT atau yang DR dan seterusnya itu bisa nah kemudian ada pertanyaan Pak ini titik yang berikutnya gimana ya kalau misalkan vakumnya kuat ini titiknya bisa bagus banget disini nanti distribusi porinya akan lebih bagus nah kemudian saya plotting ini plotting BIT-nya saya tadi saya sampaikan bisa mendapatkan titik yang negatif gitu ya betul ini titiknya saya dari 0,05 sampai 0,03 tapi negatif ini ya kan interceptnya negatif nah caranya gimana ini titik beberapa titik dihapus sehingga Bapak Ibu nanti akan mendapatkan intercept yang lebih baik nanti mengaruhi hasil Pak ya tapi ini yang real itu ya C-nya harus positif kemudian berikutnya setelah mendapatkan titik itu biasanya surface area-nya nggak berubah banyak berubahnya paling 50 meter persegi dan ini cenderungnya micropore itu cenderungnya surface area-nya tinggi katakanlah di bawah di atas 500 sampai 3000 lah ya 3000 meter persegi per gram kita pernah menganalisis material kita sampai 2800 meter persegi per gram kalau surface area tinggi itu biasanya kalau terjadi perubahan 50 itu nggak kerasa ya tapi kita mendapatkan data yang lebih valid gitu aja ini kalau misalnya dibuat plotting gitu ya kayak apa sih bentuknya menggunakan metode yang lain gitu ya statistical thickness nanti Anda Bapak Ibu bisa dibuat menggunakan diplot method biar bisa tahu berapa yang mesopornya berapa persen mikropornya berapa persen itu bisa dengan menggunakan diplot method di sini diploting dari yang pori yang ukurannya itu mesopor kesana itu berapa nah ini yang setelah saya perbaiki datanya jadi seperti ini ya titik-titiknya ini interceptnya menjadi yang positif gitu ya sehingga surface area-nya ini surface area-nya ketahuan oh saya dapatkan 1430 ini surface area-nya ini punya karbon nah ini yang menggunakan metode-metode yang lain ada Bapak Ibu juga bisa ngecek yang bisa dicek itu saat jenis kita itu bisa melihat seberapa fit data kita terhadap model yang kita pilih kalau fit 1,00 itu sangat bagus gitu ya Bapak Ibu bisa pilih tapi biasanya memang titik-titiknya nggak perlu banyak-banyak ya metodenya satu dan yang lainnya biasanya saling mengonfirmasi ini saya saya sampaikan mau langwier DR ini surface area-nya dekat-dekat 1430 1424 mana yang betul dua-duanya pendekatan kita nggak tahu secara detail di dalam kita tinggal milih salah satu dan itu kan juga sangat close sangat dekat apa bedanya 1430 atau 1424 nggak ada berbeda itu hanya error-nya sangat kecil dan kecenderungannya kalau area-nya itu kan juga dibulatkan ya makanya saya sering komen ke mahasiswa saya kalau menuliskan surface area-nya itu koma-komanya ditulis 1430 24 ini 24 buat apa ini ini pendekatannya angka pentingnya itu sudah nggak jadi cukup sampai di situ ini sih kalau tadi mikropor saya akan mencoba memberikan gambar yang berikutnya yang sangat non-makroporos ini ini area-nya sangat rendah titiknya nggak ada asopsi tapi tiba-tiba naik turun dibekel untuk makropor porinya sangat kecil kalau Bapak-Ibu analisis nanti menggunakan BET bisa jadi surface area-nya sulit untuk dideteksi tapi Bapak-Ibu bisa mendapatkan data yang lebih bagus dengan menggunakan yang BCH misalkan BET bisa suasanya sangat rendah 8 8 itu hampir-hampir tidak berpori sedikit sekali saya pernah analisis untuk material nanopartikel ukurannya itu 15 nano sampai 30 nano partikelnya jelas pejal wong dia itu adalah metal carbide atau kayak besi render besi pejal itu kalau ukurannya nano surface area-nya aja sudah 15 padahal itu adalah external pore nah ini 8 tadi sangat kecil tapi dia berpori kelihatannya kalau misalkan tidak berpori itu nanti ada yang dapat data negatif 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 kalau ini terkait dengan equipment ketelitian equipment kalau equipment-nya memang kurang teliti sehingga untuk yang data yang sangat kecil biasanya error-nya besar disitu error-relatif besar sehingga kadang-kadang dapat data yang negatif ini harus dianalisis menggunakan alat yang lebih presisinya tinggi kalau misalnya seperti ini ini tadi saya sampaikan makropor saya juga bisa menarik data kalau misalkan data menggunakan dubinin radukusif DA DR untuk yang mesopor atau makropor itu jadi salah nanti kita harus menggunakan data yang betul BCH nanti kelihatan oh pori kita itu sampai ini 2000 ya 2000 amstrong ini 2200 nano nanti jadi biasanya BCH itu bisa mendeteksi yang mesopor dan ukurannya hanya sampai 200 nano jadi 0,2 mikron jadi Bapak Ibu kalau misalkan ngecek sem ada lubang-lubang itu bukan pori yang Bapak Ibu cek di BIT atau sobsen analisis menurut saya seperti itu yang mesti adalah ukurannya sangat-sangat kecil kalau dicek oh ini 0,2 mikrona 0,1 mikron berarti bisa itu yang yang kita deteksi sedikit bukan majority majoritinya yang nano tadi ini ada data juga yang mesoporos silika Bapak Ibu bisa melihat ini naik ada mikroporosnya juga sudah ada tapi dia itu naik kemudian dia turun lagi ada hysteresis modelnya ini adalah mesoporos silika kalau bentuknya seperti ini nanti mesoporos mesoporos itu biasanya untuk ngecek BIT itu selalu dapat nilai yang positif lurus yang mikroporos saja yang bisa mendapatkan intercept yang negatif yang Bapak Ibu harus justifikasikan cek santanya ini space areanya mesti tetap ini nanti kita bisa melihat dengan diplot method berapa jumlah yang lurus areanya ada 112 tapi yang mesoporosnya ada 8 mesoporos subes areanya itu 8 nanti bisa melihat berapa porsi mikropor berapa porsi mesopor distribusikan porinya bisa Anda tarik juga ini sangat seragam seperti itu misalkan jadi nanti Bapak Ibu yang perlu perhatikan adalah bahwa Bapak Ibu yang perlu diperhatikan pertama kali adalah primary datanya adalah isotermnya yang paling utama setelah itu dengan isoterm yang ada Bapak Ibu harus bisa memilih model yang sesuai untuk menentukan model calculation evaluasi data sekundernya sehingga data sekundernya menjadi data yang yang baik itu sih yang bisa saya sampaikan ini kurang lebih sudah satu setengah jam ternyata saya bicara kalau misalkan bicara ini tidak ada bisa dan tadi terima kasih Pak Uang Sam juga apa ya istilahnya itu hal yang baru yang lebih dalam kembali untuk diskusi sehingga lebih interaktif untuk kegiatan di pagi hari ini munggu saya punya ini saya buka munggu saya kembalikan ke Bapak Ajeng untuk sesi berikutnya tanya-tanya terima kasih Bapak terku atas pemahaman materinya sangat lengkap sekali ya sekarang saya buka sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu semuanya boleh dituliskan di kolom chat atau disampaikan langsung ke Pak Teguh dengan menghidupkan mikrofon Zoom-nya Mas Bapak Bonusa silahkan selamat pagi Bapak Ibu semua mohon izin bertanya Pak Teguh saya ingin bertanya terkait jumlah titik yang ideal untuk pengukuran GSA itu yang pertama dan kemudian yang kedua adalah tadi disinggung terkait data isoterem yang hasilnya seperti dua-nya bottleneck jadi ketika gas N2 akan bereaksi pada material yang dianalisis akan bisa dilakukan menggunakan yang gas lain seperti argon seperti itu nah apakah nanti hasil atau data grafiknya itu cenderung akan berbeda jauh seperti itu Pak terima kasih tunggu Bapak masih di unmute Pak masih di unmute ya 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 makasih tadi atas pertanyaannya gitu ya jadi yang pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan itu kayak dengan titik titiknya itu berapa yang digunakan untuk mendeteksi apa ya ke kasus atau asopsi kita nah saya tunjukkan ya kita pernah melakukan ini berbagai macam karena titik semakin banyak semakin lama analisis itu tentu ya tetapi lebih detail jadi Bapak Ibu kalau misalkan nanti anal titiknya itu banyak sekali itu nanti gas ngerungannya memang mendapatkan titik yang lebih lebih baik gitu ya jadi kalau titiknya banyak itu yang senang itu penelitinya nanti yang teknisinya yang analisis mungkin rambung-rambung gitu ya di dalam analisisnya kalau misalkan titik yang seberapa yang optimal kita bicara dari sisi tengah-tengah ya enak buat teknisinya dan juga juga buat buat penelitinya juga cukup datanya kita rentangnya yang kita pernah analisis itu rentang antara 36 sampai 45 titik titik 36 sampai 45 titik cukup adsopsi dan desopsi jadi kalau Bapak Ibu lihat yang perlu teliti banget itu sebenarnya itu adalah titik-titik dimana sebentar saya melihatkan yang titik ini ya ini ya misalkannya yang perlu titiknya sangat teliti itu adalah titik-titik adsopsi karena di adsopsi itu nanti dipakai untuk apa dipakai untuk mendeteksi surface area titik adsopsinya biasanya jendungnya lebih banyak gitu ya nanti pada titik-titik tertentu disini sebenarnya kalau Bapak Ibu ini turun nanti titik-titik disini di tengah-tengah itu Bapak Ibu bisa lebih renggang misalkan disini 0,0 sekian 0,0 sekian tetapi disini sudah agak direnggangkan gitu ya nanti dari 45 titik itu bisa dikepoh-kepoh nah kemudian di bagian akhir desopsi desopsi biasanya titiknya itu lebih sedikit katakanlah tadi misalkan saya main dengan 36 titik 36 titik itu 20 titiknya itu adsopsi 16 titiknya itu desopsi jadi mainnya lebih sedikit dan kalau Bapak Ibu lihat desopsi itu kan kecenderungannya bisa diprediksi dari adsopsinya ya mirip kalau dia close loop titiknya kan mirip-mirip nah titik-titik disini nanti bisa lebih renggang-renggang jelung-jelung tapi di titik-titik tertentu yang sangat apa ya sangat krusial karena bisa jadi terjadi ada nggak di sini ya oh di sini ya misalkan di titik 0,45 sampai 0,7 di sini yang bisa terjadi ada penurunan signifikan itu biasanya titiknya gini perbanyak sebabnya di titik-titik akhir nanti kita lebih sedikit jadi titik-titik di sini sedikit banyak sedikit lagi seperti itu kalau misalkan kalau saya sarankan sih kita kira-kira kalau 36 lebih terlalu sedikit titiknya harus sangat resisi gitu ya yang titik-titik yang mana biasanya kalau titiknya yang lebih apa ya ibaratnya tinggal milih rentang itu ya lebih bagus itu sekitar 45 titik kalau misalkan dapat yang 82 titik itu sangat menyenangkan buat peneliti titiknya munggu nanti bapak ibu bisa ini saya ada yang 45 saya di waktu di menggunakan kuadrasop itu kita menggunakan 45 titik kalau misalkan sekarang kadang-kadang kalau misalkan waktu itu saya di pas waktu sekolah di Jerman gunakan yang 45 karena listriknya itu reliable gitu loh gak ada masalah kalau misalkan di kasus kita sekarang kemarin kalau misalkan tiba-tiba mati listrik apalagi mungkin alatnya sudah tua pempa vakumnya gak gak relay mati kemudian gak jalan lagi itu kita cenderungnya titik yang bisa dianalisis dari pagi sampai sore kita melakukan optimasi ini bisa sampai sore ini 36 titik itu sangat cukup dan bisa mewakili seperti itu Pak kalau saya sarankan yang titik yang mana titik yang sekitar 45 itu sangat-sangat bagus kadang-kadang titik yang terlalu banyak pun nanti gak terlalu berguna ini titik-titik numpuk-numpuk disini kan gak terlalu berguna yang kita dapatkan yang paling utama kan bawah ini sama histeresis disini di baratnya deteksi kemudian pertanyaan yang kedua ya itu terkait dengan jenis gas ya jenis gasnya jenis gasnya ini jenis gas nah ini ya jenis gas apakah kurvanya itu akan mempengaruhi signifikan tidak kalau saya sampaikan kalau misalkan rentangnya itu sama ini kan yang mempengaruhi nanti jenis ininya saja sih temperaturnya kalau temperaturnya sama disini sama-sama 77 Kelvin mau pakai nitrogen krypton argon itu kecenderungannya akan mirip argon itu nanti paling kita akan mendapatkan titik yang lebih banyak atau lebih teliti di bagian mikropornya jadi gini misalkan kita mendapatkan titik yang seperti ini kalau misalkan pakai nitrogen titiknya juga akan sama tetapi mungkin titiknya di sebelah titik di bawah-bawah ini Bapak-Ibu tidak bisa dapatkan titiknya tapi kemungkinan argon itu bisa sampai titik yang kebawah di bagian-bagian tengah gimana yang mirip-mirip asal temperaturnya sama kalau temperaturnya sama kan paper panelnya sama yang berbeda saya sampaikan misalkan itu CO2 CO2 pada suhu 0 derajat katakanlah 0 derajat celcius atau 273 kevin nanti tekanannya CO2 0 derajat celcius P1 CO2 itu sekitar 60-an bar sekitar saya tidak tahu detail angkanya tapi katakanlah 60 bar sekitar itu beda ya kalau misalnya 77 Kelvin untuk nitrogen 1 bar kalau yang 0 derajat celcius untuk tekanan CO2 itu 60 bar P1 saturatednya artinya apa kalau misalnya kita mendapatkan purva isoterm untuk CO2 pada paper panel paper panel padahal kita itu hanya operating kita itu adalah 0 derajat celcius 1 atmosfer misalkan dari vakum sampai 1 atmosfer kalau sampai tekanan 60 itu kan alatnya harus spesial lagi kan alatnya Bapak Ibu mesti tidak bisa digunakan karena tekanannya Bapak Ibu hanya 0 sampai 1 apalagi hanya menggunakan apa itu gelas manifoldnya gelas kalau yang tekanan tinggi harus pakai yang besi atau stainless maka kita biasanya hanya bekerja pada 0 sampai 1 bar 0,1 bar maka 1 dibagi 60 tekanannya kan rendah sekali 0,0032 saya masih apa langkahnya karena ini ya secara sini nanti kurvanya Bapak Ibu kalau tekanannya cukup rendah Bapak Ibu hanya mendapatkan kurva yang disini cuma lurus tinggi nggak sampai ke paling gitu tapi biasanya modelnya itu nanti akan tertentu untuk CO2 biasanya kalau misalnya Bapak Ibu milih itu nanti untuk nitrogen untuk CO2 itu ada pilihannya disana kalau biasanya kalau misalnya kita pakai 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 kuantachrome itu harus spesifik itu Pak saya harus pakai yang bisa untuk model yang untuk CO2 karena ada pilihannya kalau nggak salah nanti seperti itu Pak jadi bentuknya makasih terima kasih Pak Teguh atas jawabannya bagaimana Pak Bonosa apa ada pertanyaan nanti sudah cukup terima kasih Pak Teguh baik untuk Bapak Ibu yang lain monggo kalau ada pertanyaan bisa disampaikan langsung ke Bapak Teguh izin bertanya monggo Pak oh iya monggo Bapak terkait ini Pak apa namanya berbagai jenis sampel kan itu pasti banyak yang ada yang sampel organik ada yang sampel organik nah yang agak yang agak sulit mungkin tuh apa namanya sampel organik Pak yang dia itu ketika degasing dia itu tidak bisa dipanaskan Pak misalkan di suhu 70 pun dia sudah rusak nah nanti itu apa namanya ada kadar air juga disitu ketika dianalisis nanti hasilnya bagaimana tuh Pak kalau misalkan seperti itu Pak ketika dia sampel organik Pak yang tidak dipanaskan setahu saya setahu saya itu kalau misalkan yang kita pas proses degasing itu kan dia ada flow dari nitrogen dan ada bantuan panas juga seperti itu betul betul ya ini makasih Pak Masa ini membuka untuk yang degas itu pretreatment nya ya betul jadi pretreatment itu penting malah saya jadi teringat untuk memberikan guide salah satunya itu adalah kadangkala material itu ada yang ketenderungannya itu mungkin sebelum masuk ke yang bagian sampel organik sampel organik itu juga banyak mengandung ini gugus-gugus fungsi kan apalagi sampel organiknya asam ada sampel material banyak gugus SO3 atau sampelnya itu di sulfonasi atau banyak mengandung COO asam ini harus hati-hati Bapak Ibu kalau misalkan menggunakan sampel-sampel yang seperti ini saya sarankan degasingnya itu jangan tinggi-tinggi biar material ini nggak pergi karena kalau pergi itu lainnya Bapak Ibu kebanyakan kan pakainya hanya kuprum tembaga itu bisa kemakan bisa korosi di mana-mana jadi biasanya kalau yang ini kira-kira suhu seratusan cukup ya suhu seratusan derajat Celsius nanti dipakun kalau yang sampel organik ada juga yang misalkan dia ada kadar air dan kemudian dia pergi terdekompos juga sehingga tidak boleh suhunya tinggi-tinggi katakanlah 70 tadi 70 derajat maka kita bisa memang harus ini harus hati-hati sekali sampelnya itu kalau sampel umum zeolite kemudian poyektif kemudian silika karbon itu kan kecenderungannya fine-fine saja ya dengan metode kreatif mendegasing kalau karbon itu bisa sampai 250 derajat nggak ada masalah kalau suhu lebih tinggi nanti Bapak Ibu bisa main degasinya lebih cepat zeolite yang yang hati-hati zeolite kadang-kadang zeolite itu ditreatment pakai asam atau basah itu lebih aman misalkan nanti ditanya apakah dia itu diasamkan atau ada ada gugus basahnya kalau misalkan itu nanti bisa ke seratusan biar nggak korosi lain kita nah ada yang gugusnya sangat organik yang bisa jadi di farmasi gitu ya ada pada obat gitu ya itu kan gamen terdekomposisi caranya bagaimana yang memang tadi harus kita harus tahu titik suhunya tadi kalau sudah tahu melting pointnya aman itu ya katakanlah 70 derajat kita nggak masalah Bapak dengan menggunakan degasing suhu 70 karena main kita degasingnya itu adalah vakum jadi degasing dalam kondisi vakum maka biasanya 70 itu memang lebih kuat lah ya dibanding dengan kalau air itu kan menguap pada suhu 100 derajat celcius tekanan 1 tapi kalau misalnya kita vakum pada tekanan 0,001 70 itu hampir-hampir sudah pergi ya jadi aman air itu asal kita mainnya vakum jangan mainnya flowing kan pretreatment ada dua macam degasingnya ada yang degasing menggunakan vakum dipanaskan ada yang dipanaskan dengan menggunakan flowing kan flowing gas nitrogennya ngalir gitu saya sarankan lebih aman untuk kasus-kasusnya gini biar airnya itu hilang kondisinya adalah yang di di apa ya vakum itu nanti lebih lebih kuat untuk mengeluarkan lah ya untuk kasus-kasus tertentu yang flowing zeolite kemudian karbon dan seterusnya flowing gak ada masalah itu ya seperti itu pak tapi maaf pak kalau saya sampaikan ketika kita vakum kemudian airnya sudah pergi dan nanti tidak akan banyak mempengaruhi ke sistem kita karena apa karena ketika kita itu menggunakan dan ada pertimbangan pak nanti kalau ada yang tertinggal ketika kita digunakan peralatan sopsennya nanti pergi dan kemudian mengotori lain-lain kita gak itu ya nah itu nanti aman itu karena apa karena kita mainnya di 77 Kelvin dimana di 77 Kelvin mesti gugus-gugus itu gak akan ada yang pergi pak gak akan lebih lebih kuat lah ikatannya sehingga tidak mungkin terdekomposisi pada suhu 77 Kelvin 70 aja gak masalah apalagi yang 77 Kelvin islam seperti itu nah yang tidak hanya terkait suhu yang kedua itu yang perlu diperhatikan adalah powder nah powder itu juga harus hati-hati jika bapak ibu menggunakan peralatan yang dia itu turbo pump yang tekanannya itu nanti berhasil dengan vakumnya sangat kuat ya powder itu hati-hati gunakanlah fridge atau kayak filternya kalau misalkan filter itu nanti digunakan biar tidak ada partikel yang dia itu terbawa oleh line karena line-nya kan nanti ada pressure transducer ada valve valve-nya itu nanti repot sekali kalau misalkan ada partikel yang kebawa blocking gitu ya dan seterusnya jadi jangan lupa gunakan filternya di sana kalau misalkan gak yakin lebih baik sampelnya itu dibuat lebih teragum dulu block gitu ya dipeletkan apakah palette itu mempengaruhi surface area kalau surface area-nya sangat tinggi tinggi lah di atas 500 external pore itu tidak mempengaruhi internal pore gak ada masalah paling nanti yang agak bermasalah jika surface area-nya sekitar 5 8 itu bisa jadi ketika dipress itu nanti ada sedikit sedikit oke ya istilahnya itu external pore yang akan terdeteksi tetapi nanti tinggal dijelaskan saja di dalam tulisannya bahwa ini sampelnya preparasinya dengan menggunakan depressing gitu ibaratnya gitu mungkin sekaligus menambahkan terkait dengan predicament Pak Wangsa tunggu kalau misalkan ada yang mau didanyakan atau didiskusikan kembali ya terima kasih Pak Teguh atas jawabannya mengingat waktu yang sangat depet saya tawarkan satu pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya permisi mau lanjut dari pertanyaan Pak Wangsa tadi saya mau tanya tadi kan harus ada pretreatment terlebih dahulu selanjutnya saya mau tanya apabila saya karakterisasi terlebih dahulu sebelum GSA menggunakan DSC TGA itu apakah lebih memungkinkan untuk kita memastikan bahwa material ini stabil dalam suhu tentu ya betul identifikasi awal material kita itu kalau misalkan yang organik terutama atau yang sampel yang itu TGA salah satu opsi untuk mendeteksi material kita kalau misalkan ternyata di dalam peneliti itu sudah yakin misalkan Pak ini material saya itu mengandung dari sumber yang lain itu akan terdekomposisi sekian karena ada kufat TGA yang lain itu nanti bisa langsung digunakan jika memang tidak ada data sama sekali dia ini TGA betul Pak itu menjadi salah satu opsi yang sangat bagus untuk meyakinkan bahwa kita itu bekerja pada predicament yang benar jadi predicament kadang-kadang jadi masalah ada korosi di situ banyak ada yang dekomposisi dan seterusnya ada yang menguntungkan itu kalau ekipannya itu terpisah antara predicament sama dengan analisisnya selain analisisnya aman tadi ini tidak bermasalah dan juga bisa predicament dari sisi yang lebih flexibility betul Pak Benusa makasih melengkapi tadi jadi kalau tidak ada informasi sama sekali dan kita tidak yakin kemudian ini ya salah satu bagian pentingnya itu adalah TGA nanti dilihat dari kufat TGA ada gugus-gugus fungsi yang pergi tidak pada suhu berapa sehingga suhu itu paling aman untuk untuk dilakukan dijadikan dasar untuk predicament terima kasih terima kasih Bapak Teguh bagaimana Pak Bumso sudah terima kasih Pak Teguh baik Bapak Ibu mengingat waktunya cukup sekian dari pemateri Bapak Teguh mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke kami di LPPTJM nanti kami sampaikan ke Bapak Teguh atau ke teknisi SAA kami untuk sebelum kita sesi kedua kita boleh foto bersama dulu Bapak Ibu dipersilakan untuk menghidupkan kamera zoomnya untuk panitia yang dokumentasinya baik ini ada 4 slat lagi Bapak Ibu jadi kita ada 4 sesi 4 slat untuk slat yang pertama kemudian pertama 1 2 3 suaranya keputus yang pertama ini lanjut slide yang kedua 1 2 3 yang ketiga selamat terima kasih Mbak Fitiana, Bapak Teguh Nah, untuk pas sesi kedua Bapak Teguh mau stay di Zoom atau Ya, saya stay aja gak apa lagi Jumlah, oke Tapi Bapak Soehari untuk meminta break sebentar ya Bapak untuk mempersiapkan materi dari Pak Soehari So, Bapak Ibu mohon maaf break sebentar ya Mbak Fitiana disiapan videonya dulu Baik Langsung ke video ya Oh ya, video aja Kepada Bapak Bukal Bipin saya untuk videonya Ini sama Bukan 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 Belum ada suaranya ya Mbak Fit Bukan 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 Oh 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 Loh Oh 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 yang yang lain ya kalian misalnya betul enggak selamat menikmati selamat menikmati ya mohon maaf Bapak Ibu video pertukungnya sedang kami persiapkan ya mohon dihitungnya sebentar mohon kasih selamat menikmati terima kasih 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 memasukkan sampel kemudian ini adalah pilihan rot jadi ini yang nanti kita masukkan ke dalam sampel sel ini gunanya untuk memperbaiki volume dari sel sehingga pada saat kompaktemen ini sampel nanti hanya sekitar satu senti atau dengan bagi ujung bawangnya kemudian disini ada beberapa sampel standar yang kita gunakan untuk sebagai kontrol ini SARM service area reprend material dari kontakrum dengan nomor katalog 2007 ini untuk kontrol pada service area 2,81 latar persegi per gram atau 2,7 ini untuk yang rentang rendah kemudian ini untuk yang rentang rendah sekitar 100 atau 98 metar persegi per gram dengan nomor katalog 2005 kemudian ini untuk service area yang besar ini sekitar 755 metar persegi per gram dengan nomor katalog kemudian sebagai referensi utama kita gunakan CRN produksi dari bank disini kita gunakan bank V106 yang service area nya sekitar seratusan juga kemudian yang lainnya peralatan penghubung seperti kawar untuk mempersihkan kemudian yang lainnya peralatan penghubung seperti ketika nanti sampel dimasukkan ke dalam sampel sel tisu kemudian ini tataan penangga sampel sel ketika nanti akan dipindah agar sampel sel bisa berdiri dengan sabu kemudian yang lainnya untuk pendukung saat melakukan peningkangan ini logbook untuk mencatat hasil peningkangan ini bahwa itu itu peralatan yang kita gunakan di dalam penghubungan service area Indonesia kita akan mendemonstrasikan cara mempreparasi sampel untuk dilakukan penghubungan penghubungan sampel berupa metal organik kerembak ini sampel metal organik kerembak dan ini adalah bentonit ZRO2 sebelum sampel kita masukkan disini sehingga nanti sampel akan kita pimbang berapa berat sampel itu untuk melakukan penimbangan penimbangan sampel itu nanti kita lakukan dua kali pertama kita pimbang dulu sampel sel dalam kondisi kosong kemudian nanti kita isi kita tinggal nanti berapa berat sampelnya itu kemudian nanti sampel ini akan dilakukan degasing dan setelah digugas kita tinggal lagi sehingga kita tahu berapa berat sampel setelah digugas sebelum digugas untuk nanti perbiasanya akan terlihat penyusutannya karena efek degasing sebelum kita melakukan penimbangan disini ini bagiannya ini kita tambahkan plastik brake yang ini nanti kita gunakan untuk menutup sampel sel ketika sampel sudah dilakukan degasing karena nanti penimbangan dilakukan dalam kondisi ini terutup maka plastik brake ini kita ikutkan menimban saat sebelum dilakukan degasing jadi ini kita tempelkan di badan sampel sel jadi kita ikutkan untuk menimban selanjutnya ini kita akan timbang dalam kondisi kosong selanjutnya ini kita akan ketimbangan karena ini ujung dari santosen ada di luar luar timbang maka adanya tutupnya ini tidak bisa menutup dengan rapat bagian atas sehingga adanya aliran udara dari luar misalnya dari AC kemungkinan akan mempengaruhi hasil penimbangan ini makanya kita gunakan alat batu untuk menutup bagian atasnya ini sehingga aliran udara dari luar kita bisa masuk selanjutnya setelah pembacaan stabil kita bisa catat hasilnya namun untuk di LPPT ini biasanya kami melakukan pemimbangan tidak hanya sekali jadi kita lakukan beberapa kali kemudian nanti kita ambil nilai rata-ratanya lalu juga selanjutnya sangkong kita masukkan ke dalam sampel saya jadi ini sampel yang kita masukkan kita ambil sedikit saja selamat menikmati 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 nah sisa-sisa sampel yang meninter di bagian jinding sampel cal ini ini harus kita news wing kita gunakan isu ini kita gunakan isu film kita kita ngotong Terima kasih. 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 di sini karena stesennya yang aktif hanya ada dua maka kita kemudian disini absorber yang yang kita gunakan nanti yaitu nitrogen sini ada sejumlah apa adsor-absorbed yang tersedia namun yang terinstall ya di LPPT hanya nitrogen sama gas argon argon yang 77 kita akan gunakan gas nitrogen kemudian di stesen 1 kita setting evakuasi crossover presurnya itu kita sesuaikan dengan kondisi sampel kalau sampelnya serbuk sangat sangat halus berarti very fine powder serbuk halus serbuk kasar atau dalam bentuk velet user bisa kita gunakan sekiranya diperlukan untuk tekanan a crossover evakuasinya yang mungkin di luar yang sudah ditetapkan disini misalnya disini kalau kita lihat fine powder itu tekanannya adalah 35 ter kemudian yang fine powder ini 75 kalau force folder 100 pelet itu lebih besar lagi 300 ter kemudian ini kita sesuaikan jenisnya jenisnya dan mode pengukurannya standar kemudian eh penolnya kita set pada eh tekanan 771 mmhg ini yang sudah kita optimasi dari eh ketika kita lakukan kalibrasi kemudian eh sampel selnya kita sesuaikan sesuai sampel sel yang telah kita apa yang kita gunakan tadi itu sampel sel satu-satu untuk stesen 1 untuk stesen 2 nanti disesuaikan kemudian kita masukkan nama sampelnya eh nama sampelnya misalkan disini eh adalah selit aktivasi misalnya kalau tadi yang didemokan ya karena itu mohon maaf itu demo eh sudah apa yang kita buat beberapa waktu yang lalu jadi sampel yang kita kita gunakan adalah metal organik rempeg yang tadi ya kita masukkan nama file-nya nama sampelnya kemudian berat sampelnya kemudian volume sampel nanti akan diukur oleh alat kemudian eh titik observasi atau titik apa pengamatan titik ujinya kalau di LPPT eh kalau tadi mungkin Pak Teguh menyebutkan mungkin sekitar 40-an sudah cukup ya ya mungkin untuk jenis-jenis sampel tertentu yang karakteristiknya sudah diketahui mungkin itu bisa eh cukup tapi kalau di LPPT karena variasi sampelnya itu cukup eh banyak jadi kadang kita agak kesulitan kalau misalnya kita harus menentukan di titik-titik eh tekanan berapa yang harus kita eh fokuskan untuk pengambilannya maka eh bisa jadi untuk sampel yang berbeda nanti ini akan berbeda makanya disini kita ambil jumlah titiknya eh cukup banyak sehingga untuk bisa meng-cover eh berbagai macam jenis sampel di sini biasanya kita ambil sekitar 80-an sekitar 80-an mulai dari 0,004 atau 4x10-3 sebenarnya bisa lebih rendah lagi tapi nanti waktunya bisa jadi akan cukup lama untuk bisa mencapainya jadi yang relatif kita gunakan di sini dari 0,004 sampai 0,98 kemudian untuk bagian desopsi kalau adsopsi tadi 49 titik kemudian untuk desopsi di sini ini 31 titik sehingga totalnya ada 80 titik kemudian eh eh untuk setting toleransinya kita ambil yang general jadi sekitar 0,05 kemudian waktu ekwilibrasinya 240 detik setiap titiknya dengan time outnya 300 detik sedangkan untuk yang eh desopsi kita berikan eh nilai ekwilibrasi dan time outnya lebih besar kemudian untuk informasi waktu degas misalnya eh disini kita lah yang sudah dilakukan misalnya 14 jam kita masukkan nilainya kemudian suhu degasnya kita masukkan ini suhu ruangan kemudian eh begitu juga untuk di stasiun 2 eh di sini data reduksi nya kita gunakan eh defaultnya tapi sel tipe yang kita gunakan yang yang yaitu tipe 9 mm dengan kerut yang tadi sudah didemonstrasikan kemudian adsorbetnya nitrogen kemudian adsorbetnya kita modelkan sebagai karbon di sini ada hanya ada tiga pilihannya kemudian nanti yang akan kita laporkan tuh meliputi analisis DET single point multipoint kemudian eh BCH adsorbsi maupun desopsi DH adsorbsi desopsi T plot kemudian GR DA DFT itu yang biasa kita berikan di eh LPPT hasil analisisnya kalau sudah maka eh eh selanjutnya kita bisa mulai taning ini kebetulan eh bahwa hanya untuk jadi ini apa tidak muncul selanjutnya setelah proses running berjalan kita dapatkan hasil di sini saya tunjukkan beberapa hasil pengukuran isoterem dari sejumlah sampel ini metal organik pemblok yang tadi di eh demonstrasikan ini kita ambil hanya di bagian adsorbsi nya yang ini kemudian ini ekstrak batuan ini juga ekstrak batuan dengan karakteristik yang berbeda ini masih ekstrak batuan ini biocar ini kasusnya seperti yang tadi sudah didiskusikan bersama Pak Teguh tadi jadi open loop ini juga biocar juga hasil serbu mangan fosfat biocar madu ini hasil karbon polimer ini juga karbon polimer ini juga karbon polimer biocar ini biocar madu itu contoh beberapa hasil analisis yang apa hasil pengukuran isoterem yang yang sudah kami lakukan di LPPT eh selanjutnya kita tampilkan hasil analisisnya di 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 sini dengan setting eh eh titik-titik yang di analisa teking ini kode R dipakai untuk analisa DR kemudian kode M dipakai untuk analisa multipoint BET kemudian kode S untuk single pointnya yang kita ambil di titik 0,3 kemudian kode T dipakai untuk statik apa eh teplot ya statistical thickness untuk metode teplot dan alpha S kita menggunakan kode T ini jadi tidak semua titik di dalam eh apa isotherm itu kita gunakan untuk analisis kemudian kode P ini kode P untuk analisis kode P untuk analisis kode P untuk analisis BCH dan DH kemudian kita buat laporannya untuk isoterem kemudian kita buat laporkan baik dalam bentuk ini bagaimana antara tekanan relatif dengan volume yang dalam skala logaritmi sehingga laporannya nanti kita berikan dalam bentuk PDF terima kasih terima kasih dan selain mendapatkan ini juga akan kita berikan detail dari masing-masing metode analisis ini harapan kami dengan kita memberikan seluruhnya ini nanti customer akan memilih metode mana yang akan dia pakai ketika berkaitan dengan sampel yang diujikan itu tentunya dengan melihat bentuk isoterem bentuk isoteremnya seperti ini maka dia akan menggunakan yang mana itu kita berikan kepada customer untuk menentukan metode mana yang nanti nilainya akan dipakai kita hanya memberikan apa seluruh hasil anak mesis yang bisa kita berikan kemudian hasil yang lainnya selain laporan dalam bentuk PDF kita berikan juga data-datanya dalam apa data mentahnya di seandainya nanti customer perlu mengolah sendiri mungkin dengan software-software yang lainnya kita kita berikan kita berikan data-datanya atau ingin ditampilkan grafiknya dalam bentuk tag seperti ini ini nanti bisa di salin ke Excel bisa di copy ke Excel waktunya ini yang adalah bentuk CSV kata-katanya seperti ini contoh laporan hasil analisa DT multi-point dengan titik kita ambil daerah liniernya jadi kalau misalnya ini tadi kita ambil secara keseluruhan kalau misalnya ini kita ambil keseluruhannya grafiknya di sini agak sedikit bengkok ya sehingga untuk efisien korelasinya nilainya kalau kita lihat angka sembilannya ini idealnya kan satu ya lebih jauh dari satu sini sembilannya tiga digit atau dalam persen 99,98 persen sedangkan kalau misalnya yang ini kita-tidik kita tidak sertakan ini akan lebih dekat ke satu selisihnya tidak terlalu besar perubahannya yang dari 0,05 sampai 0,3 terlihat surface area-nya sudah 5,58 dengan C102 ini nilainya dia akan cukup dekat antara multi-point dengan single point disini surface area multi-pointnya sudah 5,58 sedangkan single pointnya di sebelah tiga hasil ini kita berikan dengan laporan seperti ini begitu juga untuk metode-metode yang lainnya disini untuk metode DFT yang tadi juga sempat disinggul sedikit metode DFT ini berarti data isoterem yang kita miliki kita cocokkan kita plotkan dengan mengikuti model-model perhitungan tertentu kalau misalnya di kuantakrom itu DFT-nya ada dua jenis yaitu DSDFT dan NLDFT ada sekitar 26 model tapi tentunya perlu disesuaikan karena disini misalnya yang pertama ini NLDFT dengan adsorbat nitrogen yang sampelnya dimodelkan sebagai karbon yang dianalisa pada suhu 77 Kelvin dengan asumsi porinya berbentuk slit atau berbentuk celah ini ada NLDFT dengan argon untuk adsorbennya berupa solid atau silika modelnya yang dianalisa hanya pada bagian adsorbsinya saja sedangkan ini adsorbsi dan desorbsi dianalisis semuanya begitu juga untuk yang lainnya jadi ada yang menggunakan CO2 ada menggunakan argon ada menggunakan nitrogen dengan bentuk pori yang berbeda-beda misalnya ini bentuk porinya slit yang ini silinder kemudian ada juga yang gabungan antara silinder dengan spheris untuk diameter kurang dari 5 nano itu diasumsikan berbentuk silinder yang lebih dari 5 nano diasumsikan spheris kemudian ada juga yang gabungan antara slit dengan silinder dari isoterm yang kita miliki kita bisa melihat kalau misalnya kita plot disini kita plot analisisnya sebagai karbon dengan bentuk pori slit atau silinder untuk area adsorbsinya saja disini kita lihat pitting errornya kesalahan errornya cukup kecil 0,301% dengan surface area 96 meter persegi per gram volume pori sekian 0,16 lebar pori 5,9 nano kemudian ini hasil pittingnya jadi sampel yang kita uji ternyata sangat cocok dengan model yang kita pilih tadi yaitu GSDFT pada rentang adsorbsinya hasil pittingnya ini grafik distribusinya ada beberapa macam ini data yang di pitting data distribusinya tadi bagaimana kalau misalnya ini kita pilih model yang lain karena kita yang kita gunakan nitrogen dengan pada suhu 77 Kelvin misalkan kita ambil yang ini silinder pur tapi equilibrium apinya area adsorbsi dan besorbsi kita analisis semua pitting errornya jadi lebih besar jadi dengan analisa DFT yang dengan software yang di apa oleh yang diberikan oleh Quadrasop ini Quantacroma itu kita bisa memilih model-model analisis DFT yang berbeda-beda sehingga kita bisa mencari mana yang kira-kira paling cocok dengan sampel yang kita uji misalnya kita pilih yang lain ini lebih besar lagi 0,7 0,8 jadi kita bisa memilih pitting errornya yang paling kecil itu yang kita asumsikan paling cocok dengan data yang kita miliki untuk sampel kita laporannya dengan datanya kemudian hasil analisis yang lain hasil analisis BCH disini kalau kita lihat kok area yang bagian depan itu tidak muncul jadi kalau tadi yang ditampilkan oleh Pak Teguh tadi kan bawah bagian bagian depan yang diameter kecil itu 0 itu terus ada puncak di diameter tertentu di di area mesopor kalau kita lihat dari hasil DFT tadi ini ini ukuran porinya 5,9 nano berarti dia sampel itu termasuk kategori mesopor hasil hasil BCH asopsi DH yang BCH desopsi DH desopsi dan DFT itu relatif dekat 3,7 nano sedangkan asopsi untuk BCH lebih besar 5,8 jadi kalau saya lihat di literatur ada sebagian yang lebih untuk BCH lebih menggunakan area desopsinya untuk dianalisis kalau kita lihat yang dibagian desopsinya hasil analisis seperti ini nanti mana yang mau dipakai jauh mana customer mau memilih sesuai yang literatur mungkin yang diacu lebih yakin pada yang mana kemudian dengan tablot ini grafik tablotnya kalau kita lihat di grafik tablot itu secara keseluruhan bentuknya seperti ini ini seluruh data yang diplot kemudian kita hanya mengambil di area yang cukup linier dengan intercept positif disini kalau kita lihat interceptnya adalah 0,13 dengan slot 6 korelasinya hampir mendekati 1 0,9 ini 4 digit dengan tablot kita bisa mengetahui surface area mikropor dan surface area eksternalnya disini menggunakan hasil surface area dari BET sehingga totalnya ini kalau dijumlahkan akan sama dengan total dari multipoint yang BET antara external surface area dengan mikropornya jadi kita bisa mengetahui bahwa sampel kita meskipun dominannya adalah mesopor tapi ada juga mikropornya dengan luas area sekian yang apa S persetnya negatif ini tidak dipakai kemudian untuk DA dan DR ini grafik untuk pengukur apa analisi menggunakan metode CA diperoleh nilai diameter pori 1,4 poluporinya 0,04 sedangkan menggunakan GR ukuran porinya 1,46 poluporinya 0,03 grafiknya hanya kita ambil di area yang linear yang paling yang bawah hanya kita ambil di sini kenapa karena itu yang paling linear untuk analisa GR ini plot keseluruhan data untuk analisa GR yang paling linear hanya berada di bagian sini di bawah 0,1 hasilnya di sini porinya diketahui 1,46 nano ukuran poluporinya 0,33 baik baik mungkin sementara itu yang bisa kita sampaikan terkait proses dan proses pengujian dan analisis service area analyzer di LPPT BPM kiranya ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan monggo sejauh kami bisa menjawab ya nanti kami jawab kalau tidak mungkin nanti Pak Teguh bisa membantu untuk menjelaskan memberikan jawaban yang terbaik saya kembalikan ke Mbak Acem ya Bapak Ibu itu tadi pemahaman yang sangat lengkap dari Pak Singari untuk teknis penujian mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang berencana untuk menunjikan sentolnya di tempat kami silahkan mau dituliskan di kolom chat atau mau disampaikan langsung atau kalau mau lebih detail mau bertanya tentang pengujian SAA di LPP bisa datang langsung ke LPP nanti bertemu langsung dengan Bapak Suhari untuk teknisi SAA mungkin saya sedikit menambahkan tadi yang sempat didiskusikan terkait dengan open isotherm tadi jadi kalau yang saya baca dari panduan di kuadrasat mungkin bisa saya bacakan saja kalau terkait dengan term tadi itu yang dijelaskan di ini bisa kondisi anda sehingga untuk tindakannya salah satunya adalah dengan menambah waktu ekwilibrasinya dengan memperlama tentu konsekuensinya proses pengujiannya juga akan lebih lama lagi atau kemungkinan kedua karena proses degasingnya yang tidak selesai atau tidak tuntas maka salah satu tindakan yang bisa diambil adalah dengan memperlama waktu degasing atau menaikkan suhu degasing tentu harus disesuaikan dengan karakteristik sampel itu sendiri kalau sampelnya sudah mungkin titik kritisnya cukup rendah kemungkinan tidak bisa untuk menaikkan suhu degasing jadi yang mungkin bisa dilakukan adalah menambah waktu degasing itu itu yang saya baca dari manual alat yang kelihatan gak kelihatan mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau kalau mau berkonsultasi langsung mulai pengujian SAA bisa datang langsung ke LPPT atau via WhatsApp server dengan LPPT acara acara webinar pada pagi hari ini semoga dari acara webinar ini dapat menambah dulu dan juga pengetahuan Bapak Ibu semuanya mengenai pengujian SAA sekali lagi bila ada pertanyaan atau mau konsultasi rencana untuk pengujian di LPPT bisa ditanyakan langsung datang ke LPPT atau via WhatsApp server LPPT oke saya tutup terima kasih atas kehadiran dan penghatian dari Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Sama-sama Ibu Terima kasih Sama-sama Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih